Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Yang terhormat, para nakal sumber, Ibu Dr. Tri Eswardani Sadatun, Magister Sains School, beserta Ibu Natalia Suneidi, Sertifikat Hemnoterapis USA, yang kami hormati Ketua Umum PIKTI, Bapak Dr. Dr. Eriwawah Yukasi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Sarjana Ekonomi, Magister Management, Sarjana Komagister Hukum, dan tentunya juga para Ketua-Ketua yang tergabung dalam lingkungan PIKTI yang tidak bisa kami sebutkan, nama-nama indah Bapak-Ibu sekalian, tentunya yang kami hormati, Suhu Haryanto, yang nanti akan menyampaikan opening speech, dan Bapak-Ibu yang tergabung dalam ruang virtual ini, terkhusus moderator kita, Senor Kami, Ki, Dr. Sunarto, Magister Humaniora. Rasa syukur, karena Tuhan yang makasih, marilah kita panjatkan, karena pada kesempatan siang hari ini, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2023 ini, kita bisa hadir bersama di pekan pertama, tahun-pertama tahun 2023, Ismenar PIKTI seri ke-127, dalam suasana sehat dan bahagia. Bapak-Ibu hadirin yang akan berhormati, marilah untuk mengawali Ismenar PIKTI di kesempatan siang hari ini, dengan topik holistic approach, for drug addiction and trauma. Kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kemandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, di Gastansa. Host, disilahkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah Bapak-Ibu selanjutnya bersama sambutan opening speech yang akan disampaikan oleh pengurus PIKTI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Stufu Haryanto untuk menyampaikan opening speech. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam acara ini saya juga mengucapkan kepada yang terhormat, terima kasih atas. Terima kasih telah menonton! 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 Ki Dr. Sunarto Emum dan MC Ki Dr. Insinyur Arief Bintoro Johan MPD. Dan juga kepada para sponsor Manitia OS yang telah mengupayakan terselenggaranya Isminar PIKTI seri ke-127 yang berkopik A Holistic Approach for Drug Addiction and Trauma. Diangkatnya dari tema ini adalah berkenaan dengan semakin kita memprihatin Terhadap keadaan-keadaan dari ketergantungan narkotika atau obat-obatan yang membuat kecanduan Dan juga bagaimana caranya agar kita semua dapat mengatasinya Baik kepada orang-orang yang telah terkena kecanduan Ataupun kepada mereka yang ingin menjaga keluarga, anak famili, atau teman-teman Atau kepada mereka yang agar bisa terhindar dari bahaya narkoba ini Setelah kita ketahui bahwa semakin hari semakin banyak sekali Penderita-penderita dari ketergantungan obat narkotika Kemudian pemerintah telah berupaya Dengan sepenuh hati bagaimana cara penanggulangan dari ketergantungan obat tersebut Kiranya dengan narasumber-narasumber yang sangat berkomenten Dan sangat ahli di dalam penanggulangan mengenai ketergantungan obat Kita simak paparan-paparan dari beliau yang akan memberi satu jalan keluar Bagaimana cara mengatasi dari ketergantungan obat dan trauma ini Baiklah, untuk itu kita simak dengan seksama Dan ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang mendetil Sehingga kita semua dapat terterahkan mengenai masalah-masalah tersebut di atas Baiklah, dengan ini saya mewakili PIKTI Menyatakan bahwa e-Seminar PIKTI seri ke-127 ini dibuka dengan resmi Terima kasih Mari kita simak Silahkan IABJ dilanjut Terima kasih sekali Suhu Haryanto Yang telah menyampaikan opening speech Sekaligus membuka seharusnya Rangkaan e-Seminar PIKTI Di kesempatan siang hari ini Baiklah Bapak-Ibu, hadirin yang gak berhormati Kita akan memasuki sesi utama Sesi paparan matri untuk e-Seminar ini Yang langsung akan dipandu oleh moderator kita Di Dr. Sunarto Magister Ibu Manora Dengan dua narasumber hebat kita Yaitu tadi telah disampaikan Ibu Dr. Tri Eswardani Dan narasumber kita yang kedua Ibu Natalia Sunaidi Dan mohon maaf untuk Ibu Natalia Sunaidi Akan join pukul 15 Karena ini sedang dalam perjalanan Ki Sunarto Ya terima kasih Ki ABJ Dari Yogyakarta Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Terutama Kami mengucapkan Selamat tahun baru Tahun 2023 Saat ini tanggal 8 Januari 2023 Terasa hangat Bahwa masih merupakan tahun-tahun Ataupun hari-hari yang baru Di tahun ini Pasti kita semuanya Sering ataupun telah mendapatkan Ucapan-ucapan Dari sahabat Dari teman Dari tetangga Yang menyatakan bahwa Selamat tahun baru 2023 Agar kita tetap sehat bugar Kesuksesan Banyak rejeki Kesejahteraan Dan harmoni Ada pada kita Begitu sudah semuanya Betul Ibu Bapak sekalian? Betul Amin Ya Rabat Alam Kebahagiaan Dan keberuntungan Ada pada kita Walaupun saat ini Baru 123 Yang hadir Dalam Zoom ini Nanti lambat laun Detik demi detik Menit demi menit Akhirnya bisa mencapai Sekitar 300-an Beserta Ibu Bapak yang kami hormati Berbahagialah Di minggu ini Di tahun baru ini Kita Apali Eh apa Apali Berhasil Mengundang Ibu Doktor Tri Eswardani Sadatun MSI Psikolog Selamat siang Ibu Doktor Tri Eswardani Selamat siang Selamat siang Selamat siang Di bulan Desember November kemarin Saya Di UI Saya ikut Menghadiri Pencapian Doktor Ibu Tri Eswardani Ibu Bapak sekalian Nah sumber Yang kedua Yaitu Ibu Natalia Sunaidi Nah nanti Baru jam 3 Baru masuk Mungkin nampaknya Dalam perjalanan Lagi Ngeliat-ngeliat Apa Pengembangan Propertinya Hubungannya Apa NLP sama Properti Kaitannya ada Kecantuan Nampaknya dia Baru kecantuan Properti Pengembangan Properti Ibu Bapak sekalian Akhir tahun 2022 Kita dikejutkan Adanya Malapetaka Malapetaka Di Indonesia Baik terutama Yang disebabkan Secara alamiah Adanya Kempa bumi Adanya banjir Dan bahkan Malapetaka Malapetaka Karena behavior Perilaku manusia Di sekitar kita Ataupun di televisi Kita sering mendapatkan Berita Bahwa banyak Orang-orang Yang ketangkap Kecantuan Penggunaan Obat Ataupun Kecantuan Narkoba Dan bahkan Dengan adanya Malapetaka Dengan adanya Gempa bumi Ada orang-orang Yang terkena Terdampak Gempa bumi Yaitu Mengalami Trauma Itu trauma Disebabkan Karena Kondisi-kondisi Kejadian Alam semesta Namun ada Yang trauma Disebabkan Karena Behavior Perilaku Manusia Pastinya Itu terjadi Adanya Terjadi Ketidak Harmonisan Pastinya Ibu Tri Eswardini Dan Ibu Natali Akan Mengupas Baik Mengupas Tentang Tentang Pendekatan Holistik Untuk Kecantuan Obat Dan trauma Untuk itu Saya akan Membacakan Kurikulum Vitae Ibu Tri Eswardani Sadatun Saat ini Sebagai Psikologis Psikoterapis Dan Lecturer Researcher Di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Dan bahkan Sebagai Trainer Dan Humanitarian Volunteer Dan Co-Care Person Indonesian Psychological Association Jakarta Anggota Member Of Indonesian Clinical Psychology Association Aviation Psychology Association Indonesian Health Psychology Sebagai Konsultan Sebagai Presiden EMDR Asia Association Wah Banyak Sekali Nanti Akan Ibu Tri Eswardani Akan Memberitahukan Tambahan Tambahan Kurikulum Vitenya Karena Kalau Kurikulum Vitenya Ada Yang Disembunyikan Padahal Ibu Tri Menjadi Konsultan Di BNN Di BNN Banyak Banyak Sekali Biarlah Nanti Dilengkapin Biasanya Saya bisa Tanya Jawab BNN Baru Terbuka Olehnya Itu Itu Kemudian Kalau Ibu Natali Ibu Natali Masih Di Perjalanan Kalau Bu Natali Nanti Saja Kurikulum Vitenya Akan Saya Bacakan Karena Kurikulum Vitenya Bu Natali Ini Banyak Juga Ada Tentang Liputan PES Bagaimana Dia Menggambarkan Ada Di Televisi Di Review Di Koran Koran Di Majalah Action Gayanya Banyak Sekali Nampaknya Dari Gesturnya Bisa Banyak Ditiru Pastinya Yang Meniru Itu Yang Muda Muda Kalau Yang Umur 60 70 Mau Niru Nanti Natalia Bisa Tersenyum Oke Ibu Bapak Sekalian Kadang Kala Bukan Orang Orang Saja Yang Terdampak Gempah Ataupun Terdampak Dengan Berilaku Berilaku Sosial Yang Abnormal Sehingga Orang Bisa Mengalamin Trauma Kadang Trauma Itu Diakibatkan Berilaku Berilaku Yang Ada Di Sekitarnya Apakah Di Tetangga Apakah Di Rumah Apakah Pasangannya Dan Sebagainya Pastinya Kita Akan Mendapatkan Penjelasan Yang Terure Dengan Secara Sistematis Dengan Pendidikan Yang Baik Dan Pengalaman Mengalami Pengalaman Pengalaman Dalam Menangani Trauma Healing Maupun Dalam Menangani Kecanduan Kecanduan Obat Apakah Kecanduan Itu Narkoba Ataupun Kecanduan Kecanduan Obat Adik Yang Lain Namun Yang Jelas Saat Ini Bukan Hanya Anak Muda Dari Anak Kecil Yang Bisa Pegang Memegang Sampai Orang Tua Umur 80 90 Pun Juga Kecanduan Yaitu Kecanduan Teknologi Kecanduan HP Handphone Yang Dulu Biasanya Bangun Pagi Bersyukur Mau tidur Bersyukur Berdoa Bangun Tidur Mau 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 Tidur Pun Kadang Harus Pegang HP Ini Ya Ibu Teresia S. Dian S. Kom Senyum Senyum Iya 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 Pasti Orang Yang Kecanduan HP Itu Perlu Pasti Perlu Di Hipnoterapi Ya Bu Teresia Dian Ibu Teresia Dian Ini Ahli Psikoterapi Ahli Certified Hipnoterapi Dian Itu Adalah Lampu Lampu Yang Kecil Jadi Ibu Dian Ini Menjadi Nyala Menjadi Terang Yang Baik Baiklah Ibu Bapak Sekalian Pastinya Ibu Bapak Sudah Ngeliat Gambarnya Ibu Tri Eswardanisa Datun Untuk Itu Kita Perhatikan Selama 45 Menit Mari Kita Perhatikan Bersama Kita Fokus Baik Secara Visual Maupun Secara Pendengarannya Dan Kita Dengan Duduk Dengan Yang Baik Yang Santon Sehingga Jangan Tegang Tegang Santai Saja Duduknya Nanti Kalau Tegang Tegang Nanti Bagian Bunggung Bagian Leher Jadi Stress Nanti Stress Kalau Stress Ibu Dani Nanti Nampain Stress Visi Itu Kita Harus Fokus Kita Perhatikan Bersama Karena Ini Merupakan Keberuntungan Kita Bersama Dengan Keberuntungan Dengan Hadarnya Ibu Dani Dan Ibu Nathalie Kita Mendapatkan Pengetahuan Dan Pengalaman Yang Bisa Kita Praktikan Di Kehidupan Sehari Insya Allah Insya Allah Oke Untuk Itu Zoom Meeting Kami Serahkan Kepada Ibu Tri Eswar Dani Baik Moga Maturun Maturun Kini Nato Maturun Sangat Ijin Saya mulai Saya Ijin Share Screen Saya Menyapa Dulu Bapak Suhu Haryanto Yang Sudah Memberikan Sambutan Tadi Sangat Cocok Sambutannya Bapak Saya Menyapa Para Ketua Yang Tidak Bisa Disebutkan Saking Banyak Kumpulan Dari VIKTI Semuanya Ingin Bergabung Salam Hormat Bahwa Saya Memberitahukan Bahwa Saya Ada Disini Sebagai Narsuma Sudah Yang Kedua Kali Yang Lalu Masih Ada Hubungannya Yaitu Saya Bicara Tentang Holistic Approach Untuk Pemulihan Sekarang Disambung Dengan Yang Lebih Detail Sebelumnya Saya Cuma Tamu Tamu Aja Namu Ikut Ikut Terus Diundang Bicara Monggo Dan Sekarang Tentunya Dengan Adanya Komunitas Ini Saya Dengan Segala Senang Hati Untuk Sharing Pengetahuan Ataupun Pengalaman Saya Di Komunitas Ini Monggo Tadi Sudah Disampaikan Oleh Kinarto Bahwa Disinggung Bahwa Judul Ini Dari Trauma Ada Addiction Kenapa Dijadikan Satu Ini Dua Hal Yang Besar Sebetulnya Jadi Satu Sengaja Pada Kesempatan Ini Dijadikan Satu Kenapa Saya Justru Ingin Mengaitkan Addiction Narkoba Ini Dengan Trauma Lu Emangnya Nyambung Nah Mari Kita Lihat Nanti Kita Bicara Bersama Sama Kalau Mau Ngomong Traumanya Sendiri Judulnya Lain Stress Dan Trauma Bedanya Apa Kapan Stress Itu Menjadi Trauma Mungkin Di Kesempatan Lain Selvi Kinarto Bisa Dijadikan Agenda Yang Lain Topik Kita Kali Ini Adalah Yang Akan Jadi Selama 45 Menit Mendatang Yang Akan Dibahas Adalah Tentang Holistic Approach Sendiri Jadi Overview Kalau Kemarin Kita Bicara Tentang Untuk Kesehatan Bagaimana Kita Approach Kesehatan Kita Secara Holistik Menyeluruh Kesehatannya Bukan Selatan Fisik Tetapi Sampai Kesehatan Spiritual Juga Lalu Saya Disini Sudah Mulai Menyampungkan Trauma Dan Addiction Jadi Bukan Addiction Dan Trauma Trauma Dulu Baru Ada Adiksi Dari Sudah Ketauan Ternyata Adiksi Itu Punya Latar Bagang Trauma Bisa Jadi Mari Kita Lihat Hasil Penelitian Seperti Apa Lalu Dampak Dari Satu Construct Yaitu Pemaknaan Meaning Meaning Making Bagaimana Orang Dapat Meaning Itu Nanti Akan Kita Bicarakan Dan Itu Yang Bisa Kita Gunakan Sementara Ini Untuk Mengatasi Masalah Adiksi Yang Berkaitan Dengan Trauma Atau Trauma Based Addiction Tentunya Kalau Saya Bicara Addiction Di Sini Saat Ini Adalah Narkoba Tapi Sebetulnya Itu Berlaku Untuk Addiction Yang lain Adiksi Perlilaku Yang lain Sama Ilmunya Sebetulnya Cuman Bedanya Substance Ini Langsung Masuk Dalam Diri Kita Jadi Membuat Dampak Kalau Perlaku Melakukan Perlaku Berulang Ulang Ya Badannya Memproduksi Substance Tertentu Juga Yang Sama Nilainya Adiksi Juga Akhirnya Dan Saya Akhirnya Dengan Rekomendasi Baik Kenapa Kita Sampai Sekarang Udah 2023 Para Peserta Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Sayangi Kenapa Masih Ngomong Juga Karena Adiksi Narkoba Itu Kompleks Jadi Gijalanya Kronis Gak Sembuh Susah Bener Sembuh Dari Narkoba Itu Relapse Terus Dia Juga Banyak Sekali Gijalanya Paling Tidak Kalau Narkoba Itu In the Short Term Dia Bisa Solusi Kalau Orang Stress Sedih Tahan Dia Pindu Obat Untuk Waktu Singkat Dia Akan Tertolong Tapi In the Long run Short Long term Masih Banyak Damage Badannya Rusak Uangnya Habis Perilakunya Kacau Jadi Itu Sebetulnya Kompleksitasnya Itu Banyak Sekali Berlapis Masih Lagi Ditabah Dengan Kalau Kita Ngomong Adiksi Narkoba Apa Cuma Itu Gangguannya Seringkali Dia Tumbang Tindih Dia On top Of Gangguan Mental Yang Lain Jadi Dia punya Gangguan Yang Lain Dia Comorbid Dengan Depression Dengan Anxiety Dengan PTSD Dengan Borderline Personality Jadi Dia Aduk Adukan Tapi Yang Ketangke Polisi Adiksinya Makanya Dia Adik Tapi Kalau Kita Lihat Baik Dia Depress Dia Juga Memulai Borderline Personality Atau Dia Pengalaman Traumatik Yang Trigger Dia Untuk Dia Butuh Bagi Orang Orang Yang Seperti Itu Adiksin Itu Solusi Makanya Ada Istilah Self Medication Jadi Dia Pakai Narkoba Itu Mengobati Dirinya Sendiri Dia Nggak Pergi Ke dokter Nggak Minta Resep Nggak Di Diagnosis Nggak Ditolongin Nggak Dikasih Psikoterapi Tetapi Langsung Dikasih Set Kamu Tenangkan Aja Gejala Gejalanya Tapi Kalau Dilihat Lebih Dalam Jadi Kelihatan Bahwa Orang Ini Pakai Narkoba Itu Sebetulnya Yang Nggak Salah Salah Dia Dia Memerlukan Itu Sebagai Defense Mechanism Mana Ada Orang Yang Depresi Terus Menerus Dari Kecil Depresi Mana Dia Bisa Tidur Dia Lihat Bapak Ibunya Bertengkar Terus Nggak Bisa Dia Nggak Pernah Disapa Sama Orang Tuanya Adik Adik Disapa Dia Enggak Di Reject Sedih Anak Kecil Mana Tahan Depres Dia Dikasih Bimbingan Tidak Tapi Dia Tidak Diberikan Kebutuhannya Dia Cari Sendiri Pasti Cari Teman Teman Cari Pengakuan Itu Terjadinya Makanya Kita Nggak Boleh Punya Pikiran Negatif Oh Adik Pasti Dia Nggak Jahat Emang Maunya Dia Jangan Gitu Dih Kita Lihatnya Secara Humanistik Semua Orang Sama Baik Kalau Sama Jahat Berarti Ada Samping Yang Salah Dengan Sejarah Kehidupannya Dan Bagaimana Berespon Terhadap Kejadian Yang Dialami Lalu Eksistensial Kita Nggak Bisa Judge Orang Orang Itu Bisa Kayak Gitu Karena Dia Punya Pengalaman Tertentu Yang Kita Nggak Alaminya Jadi Jangan Nge Judge Dulu Kita Lihat Dulu Itulah Kalau Psikologi Lihat Dulu Permasalahannya Dengan Kacamata Yang Positif Kita Tidak Berburuk Sangka Terima Apa Adanya Ya Baru Kita Bisa Paham Nah Sekarang Kalau Sudah Kompleks Seperti Itu Apalagi Semua orang Berlomba-lomba Mencari Pemulihan Yuk Kita Cari Cara Para Saintis Dia Ada Dokter Psikolog Psikiater Neurolog Semuanya Berkecepat Social Worker Semua Ikut Berembukan Bagaimana Pemulihan Trauma Nah Sesuanya Masing-masing Menjadi Bisnis Sendiri Iya Dong Kenapa Dia Kan juga Megang Konsepnya Yang Beda-beda Teori Yang Dipegang Beda-beda Jadi Kalau Dokter Bilang Dia Badannya Normal Udah Netral Kembali Dia Berfungsi Dengan Baik Nggak Ada Lagi Intoksikasi Emangnya Dia Didetauks Tapi Apakah Artinya Dia Recover Pulih Tidak Berhenti Namanya Pemulihan Adiksi Narkoba Tidak Berhenti Ketika Sudah Abstenan Dia Dimasukin Rehab Rehab Nggak Dipulih Tidak Pemulihan Itu Jangka Panjang Seumur Hidup Yang Dituju Adalah Sobriety Hidupan Yang Tenang Aman Tenerang Jadi Berarti Bukan Karena Narkobanya Aja Iya Kalau Kebun Dari Narkoba Nggak Bisa Cumpri Lakunya Saja Tetapi Lifestylenya Harus Berubah Personalitinya Harus Berubah Banyak Hal Dan Hidupnya Cara Dia Memandang Dunia Harus Berubah Baru Dia Bisa Tidak Kumat Kumatan Gitu Makanya Tujuannya Adalah Whole Person Recovery Pemulihan Seutuhnya Proses Ini Panjang Seumur Hidup Bisa Sampai 6 Tahun Makanya Nggak Bisa Masukin Locker Orang Tua Kalau Punya Adik Sandu Ketawan Masukin Rehab Perintah Pengadilan Maupun Atas Inisiatif Orang Tua Atau Di Intervensi Masuk Keluar Keluar Udah 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 Bisa Kayak Gitu Bukan Ditip Di Locker Ini Sepanjang Hidup Karena Yang Mesti Diperbaiki Itu Banyak Hal Yang Semua Dimensi Dalam Kehidupannya Itu Mesti Ditata Kembali Nah Disini Saya Tertarik Selamat Putranya Tadi Stansa Ketiga Saya Memang Punya Minat Yang Sangat Besar Karena Kebetulan Tanpa Saya Sengaja Tahun 90-an 93 Pas Datang Ketua Tatek Banyak Kecanduan Putau Di sekolah Tidak Diajarin Bikin NGO Ketemu Sama Ibu Ibu Dari Anak Anak Kecandu Mereka Minta Saya Cuman Brainstorming Kita bikin LSM Saya Sekolah Kesini Sendiri Karena Ilmu Di kampus Tidak Cukup Dan Saya Membuka Rehab Juga Pernah After Care Program Baru Saya Mempelajari Ini Masalah Besar Kalau Dilihat Projek Adiksi WHO 2029 Masalah Gangguan Mental Yang Paling Besar Adalah Depresi Dan Addiction Addiction Apa? Ya Narkoba Dan yang lain-lain Perlaku juga 2029 Makanya Kita bersiap Saya senang sekali Ini banyak sekali Yang hadir disini Bisa menjadi agen-agen Agen Perubahan Jadi pemulihan Bahwa kita Menyambut 2029 Itu udah Nggak lama lagi 6 tahun Kita siap Apa enggak Kalau suatu saat Itu meledak Depresinya Meledak Addiction Ini juga Meledak Apalagi Kita baru Melewatin Pandemi Habis Pandemi Apa yang terjadi Semua Gangguan mental Yang tadinya Di bawah Permukaan Kesadaran Orangnya Berfungsi normal Begitu Kena pandemi Stress Rame-rame Stressnya Luar biasa Stress Pencet-pencet Orang Nggak boleh Ketemu orang Nggak boleh Ini Banyak Pembatasan Sehingga Yang namanya Orang Punya Fear of Dying Keluar Yang punya Pengalaman buruk Takut ini Keluar Baru Dalam pelayanan kita Pelayanan Saya kebetulan Dari Badan psikologi Indonesia Wilayah Jakarta Kita bikin pelayanan Gratis Buat masyarakat Ketika itu Ribuan Seribu lebih Tapi yang Gaungnya itu Lebih dari itu Jadi kita mendidik Beberapa psikologi Yang mau bekerja Sukarela Mereka datang Di record Yang kita record Itu seribu lebih Tetapi orang-orang itu Di luar dari Organisasi kita Juga boleh melakukan Pelayanan Artinya Kalau dikit aja seribu Serta kita ada Hampir seratus Seratus itu Melayani sepuluh orang Sudah berapa Itu kelihatan sekali Dan permasalahan itu Adalah Tercetus Atau dicetuskan Oleh adanya pandemi Baik Sekarang saya Beralih ke Holistic approach Dalam addiction Nah kalau yang Model dari adiksi Itu kan Secara gambar Mudahnya itu Ada yang moral model Ada yang model penyakit Mal aditif Behavior Kalau yang moral itu Wah orang pakai Drugs itu dosa Orang pakai alkohol itu dosa Tadinya kan alkohol Nggak ngesalah Alkohol itu dipakai Orang untuk relax Abis kantor Lama-lama Dengan adanya era industri Orang kerja itu Diperus Capek sekali kerjanya Pabrik Pulang-pulang Dia nggak cukup Satu gelas Beer Wine Nggak cukup Lebih Sampai akhirnya Misuse Akhirnya muncul Kriminalitas Dan lain-lain Yang karena pemakaiannya Terlalu banyak Muncul gerakan gereja Wah dilarang Orang kayak gini-gini Yang menggunakan narkoba Atau alkohol itu adalah pendosa Baru keluar Itu namanya moral Jadi gimana caranya Kalau moral bilang Harus dihukum Biar kapok Berjalan-jalan Wah kalau dihukum Gimana dong Kasian Mereka nggak bisa sembuh Tertutup jalanan Untuk sembuh Lahir Penyakit Model penyakit Penyakit adalah Jangan gitu Ini penyakit Bisa disembuhin Jadi dengan adanya Dari moral ke penyakit Pecandu itu Jadi punya keberanian Untuk Saya juga pengen berhenti Kok Tapi itu penyakit Beda kan Kalau dia sebagai pendosa Sama sebagai penyakit Beda Terus dia sebagai penyakit Abis dia penyakit Psikologi masuk Alilai Alilai Imus sosial Dia bukan penyakit Kenapa Karena dia ini Selain fisiknya Dia juga mengalami Perilaku yang salah Jadi itu adalah Proses belajar yang salah Itu malah adaptif Udah lah Banyak sekali ini Sampai sekarang Masih terjadi kontroversi Antara berbagai Model ini Terutama Kalau dari Aliran yang Humanistak Eksistensial Dia bilang gini Pendekatan Disis model Atau penyakit Itu belum bisa Menjelaskan Kenapa Kok ada orang Yang bisa rekaput Orang yang bisa pulih Hidupnya enak Dia sekarang Umburnya udah 50-60 gitu ya Tapi 40 tahun mungkin Dia Wah jadi CEO di perusahaan Banyak sekali Pasien-pasien saya Yang sudah menjadi orang Betul ya Mana nyangka Bahwa dia dulu Itu pasien saya Pegangan saya Dan selalu bilang sama mereka Kamu sekarang saya pegang Orang taunya saya adalah Psikologian addiction Kalau ketemu saya di jalan Kamu malu Dengan addiction Kamu gak usah kegur saya Gak apa-apa Gak apa-apa Akhirnya mereka justru Lebih terbuka Oke emang I was an addict But not anymore Gitu ya Don't you want to learn from me Kan gitu kan Harusnya jadi begitu Positif dia pikiran Jadi itu perjalanan hidup Lalu Dari berapa yang saya Liatin itu ya Ternyata Mereka bisa ya Jadi orang bener Jadi orang yang Berhasil gitu ya Mereka dapet Purpose in life Dapet meaning Dalam hidupnya Oh lama-lama Dapet insight Ya kita kan Umur hidup Kalau kita suka Neneng-neneng gitu ya Pak Nardo ya Kinarto ya Kan dapet petunjuk Oh mereka tuh Finding meaning Through addiction Mereka dapet tujuan hidup yang Kan tujuan hidup Bukan berhenti dari narkoba aja Banyak lagi yang lain Dia mencari itu Melalui jalur addiction Ada lagi Finding meaning Through corruption Mungkin Orang Through criminal Kalau dia udah masukin penjara Dia baru Baru dia belajar Oh ternyata saya begini Baru bangkit Cari meaningnya apa Ini hanya salah satu jalur Saja Jadi dari berbagai pendekatan itu Yang jelas Yang sama Yang holistik itu Kalau kita mau mengantar Orang-orang pecandu itu Saya menggunakan istilah Odan Orang dengan adiksi narkoba Itu odan Singkatnya ya Kalau Oda kan orang dengan HIV AIDS Kalau gini Odan Orang dengan adiksi narkoba Kita harus ingat bahwa Yang mesti diobatin itu Ada aspeknya itu Yang perlu diperhatikan Aspek biologis Bio Psycho Sosial Spiritual Ada empat Paling tidak Kalau bio Jelas Ini kedokteran Ikut serta badannya disehat Kan penyakit-penyakitnya diperbaiki Kan banyak yang kena Liver Ada yang penyakit Paru Ada yang jantung Itu diperbaiki semua Dinetralkan Metabolisnya diperbaiki Sosial Dia harus dapat kerjaan Dapat peran Dia kalau sekolah Sekolah lagi Dapat aktiviti Kerjaan Berkeluarga Sekolah Itu dari sosial Maju sekali Kalau di Indonesia ini maju sekali Kementerian Sosial itu Memperhatikan Ada khusus terapis-terapis Yang ada berapa ratus Bukan terapis Ahli-ahlinya Yang turun-turun ke mereka Merawat-merawat Anak-anak pecandu Yang ingin masuk ke mainstream Mau membarangin fungsi sosialnya Programnya bagus Nah Yang psikologis ini Adalah Orang-orang yang tertarik Dengan psikologi ini Kalau spiritual ini Jangan salah Kalau kita ngomong spiritual Itu belum tentu Selalu harus dilengar di jius Spiritual itu ada dua dimensinya Ada horizontal Ada vertikal Kalau yang horizontal itu Nah ini Bagaimana Hablu Minanas Kamu berhubungan sama orang lain Dimana ya Dengan alam semesta Bagaimana Kalau vertikal baru kepada Tuhan Nah selama ini Kalau pengamatan saya Di Indonesia ada Rehabilitasi yang pakai Spiritual Tetapi lebih banyak religi Agama Yang dimasuk spiritual disini Bagi saya adalah Bagaimana dia bisa Memaknai hidupnya Tapi spiritualnya gini Sebetulnya Saya ini dilarangkan dunia Untuk apa sih Allah Saya diturunkan ke bumi ini Untuk apa Itu kan spiritual Bagaimana kamu berkomunikasi Dengan pencipta Dengan alam Bahwa saya Sudah datang ke sini Terus saya bentuk apa Sekarang saya lagi tersesat nih Saya tercandu Tentulnya saya suruh apa sih Tuhan Begitu dia tahu Ditinggalin dong Dia mencapai Apa yang diperintahkan kepada dia Oleh sang pencipta Nah Saya menggunakan disini Perspektifnya Kenapa saya sampai Pemirahan itu Adalah perspektif perkembangan Dan perspektif humanistik Nah perspektif perkembangan Saya akan Soroti ya disini ya Kata orang yang Ahli-ahli perkembangan Dia bilang adeksi itu Merupakan masalah perkembangan Gitu ya Karena dia Sebagai akibat dari pengalaman traumatik Pada masa kanak-kanak Bukan genetik Bukan diturunkan Bukan Ya ada yang Ya perkembangan Neurologisnya Fisiologisnya Bersamaan dengan terjadinya Peristiwa-peristiwa buruk Dalam hidup Gitu ya Itu ceritanya Terus Kalau sebagai Kalau dari segi Apa namanya Dari Apa namanya Dari Pendekatan Apa namanya Humanistik Esensia Dia adalah kurangnya Apa namanya Makna Dalam hidupnya Ya terhambatnya Kemampuan untuk Menentukan arah hidup Ya Pilihan yang Yang otentik Dan bermakna Jadi orangnya itu Nggak ngerti Saya ini sebenarnya apa sih Ya cuman ngelinding aja gitu Hidupnya Tapi dia nggak bisa punya pilihan Ya maunya apa Gitu nggak ada Ya Oke Ini adalah Makanya disini Saya menghubungkan Trauma dan adeksi Berangkat dari perspektif perkembangan Bahwa adeksi itu Masalah perkembangan Hal lain bilang Adeksi ini adalah Masalah attachment Problem Disorder loh Gitu ya Jadi bagian dari Disorder Khususnya di trauma perkembangan Trauma perkembangan itu apa Trauma perkembangan itu Bila seseorang Tubuh menjadi besar Selama dia dalam perkembangannya itu Ya paling 18 tahun pertama Dia tidak mendapatkan Kebutuhan emosi dan Sosial Jadi trauma itu Bukan harusnya dia dipukulin Digebukin Di apa Disiksa Enggak Dia ibunya nggak pernah mukul Bapaknya nggak pernah mukul Tapi dia dicuekin Itu traumatik juga Kenapa Kebutuhan untuk disayangnya mana Kebutuhan dia ajak kembangnya mana Dia nggak dikasih Maka perkembangannya Gitu Ya Untuk itu Saya akan Mengajak Bapak Ibu sekalian Melihat ini Sebentar ya Melihat Sorry Saya mundur lagi Kecepetan Ada namanya Construct Adverse childhood experience Ini saya mau Buangin ini gimana sih Ini kok Kok Saya mau Hilangin ini loh Yang Jadi ini ada Construct Namanya Adverse childhood experience Jadi pengalaman-pengalaman Buruk pada masa kecil Kapan kecilnya 18 tahun Kehidupan Kita lihat Ini penelitiannya Pertama kali Survei Dilakukan di Amerika Sampelnya berapa 17 ribu 17 ribu orang Di rumah sakit Apakah kamu pernah mengalami Ini 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 ada 10 Pertanyaannya ya 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 Jadi yang namanya Adverse childhood experience Itu adalah Kekerasan Pengabayan Sama household dysfunction Pengabayannya Kekerasannya apa Fisik Emosi seksual Negletnya Neglet secara fisik Sakit Nggak dibawa ke dokter Nggak dikasih makan cukup Nggak dikasih perumahan Yang tempat berlindung Kalau emosional Neglet Nggak pernah di cekin ngomong Nggak pernah diulus-ulus Nggak pernah di bilang I love you child The baby Nggak pernah Bangun tidur Itu ya bangun aja Anak Nggak pernah Kalau yang di Diurusin benar kan Baru gitu Ah Udah bangun Enak tidur Ya gitu kan Anak baru melek itu Udah disapa Itu terasa Secara vibrationnya itu Connection dia Terkoneksi Kalau enggak Ibunya udah sibuk Sama-sini Anaknya Nangis Nggak ada yang nangkep Dia bangun tidur Itu mulai dari situ Ya Terasa Lalu kalau household dysfunction Itu Apakah dia tinggal dengan Keluarga yang punya Gangguan jiwa Gangguan mental Apakah ditinggal dengan Orang tua yang Pernah di penjara Ataukah orang tua juga Pecandu Atau dia melihat Ibunya itu Menerima kekerasan Ibu Tante Pokoknya dia melihat Terekspos pada kekerasan Apakah orang tua mereka Berpisah atau bercerai Itu yang dimaksud dengan Advered Terus hasilnya Terus hasilnya gimana Dari 17 ribu orang itu Ini tahun 98 Di begini ya Hasilnya nanti Saya penasaran enggak Apa itu Apa nanti kita kembali lagi Di sini Kalau pengen tahu Bagaimana skor kita Ini Saya skip dulu ya Nah ini hasilnya Dari sekian banyaknya 17 ribu orang itu Ternyata Orang-orang yang mengalami AC Lebih dari 3 Skornya ya 4 atau lebih Dia 4 atau lebih skor Jadi ada 10 items Lebih dari 4 skornya Dia akan 3 kali lipat Kemungkinannya Untuk mengalami Penyakit paru-paru Ya Dan merokok Terus kalau lebih dari 4 Dia kemungkinan Akan 11 kali lipat Menjadi pengguna Narkoba dengan jarum suntik Dia akan 4 kali lipat Kemungkinannya dia mengalami Seks bebas Melakukan rebuan seks Di bawah umur Pada saat umur 15 tahun 14 kali lipat Besarnya Untuk Melakukan hubungan Eh Melakukan usaha Bunuh diri Dicoba Jadi kalau kita lihat Orang bunuh diri Eh lihat 51 cepat lihat Bila gimana AC-nya gitu ya AC-nya tuh Mungkin disitu ada Ada kaitannya 4,5 kali lipat Akan mengalami depresi 2 kali lipat Akan mengalami Keboleh jadiannya Mengalami liver disease Ya Dan mereka itu Kalau 6 lebih Dia umurnya 20 tahun Lebih cepat Mati Lebih cepat Meninggal Karena penyakit Karena hidupnya Nggak happy Itu Mendekin umur Kalau dia Nggak ditangani Nggak ditolongin Lalu Kemungkinan terjadinya Orang mengalami AC Hampir semua kita Mengalami 1 dari 8 orang 1 dari 8 orang Itu paling nggak Punya lebih dari 8 AC Mari kita buktikan Di sini Di sini ada 64 Dibagi 8 Berapa tuh 20 orang Ya Paling nggak Dari 20 orang Ini mengalami AC lebih dari 4 Kalau mau Kalau diizinkan Saya akan Share nanti Itu item-itemnya Tapi Disclaimer dulu Kalau ada yang Terbangkit Traumanya Harus segera mencari Pertolongan Boleh hubungin saya Kalau misalnya Ditemukan nanti Bahwa saya Mengalami trauma Udah waktunya Untuk Mengikuti trauma Kemudian trauma Kalau mengganggu Kalau kita lihat 67% dari kita Sebagai indah besar kita Itu paling nggak Punya 1 AC Kita lihat Yang mana Apakah abuse Pernah mengalami Disentak-sentak Apakah mengalami Nggak Punya cukup Makan Itu udah cukup Satu Satu poin Apakah pengabayan Ini Satu aja Itu 67% Kita lihat Disini banyak Yang dari teman-teman Yang dari kampus Ini adalah terbuka Sekali Kesempatan Scientific gap Banyak sekali Orang yang mengalami Autocatal experience Otomatis Otaknya Perkembangan otaknya Terganggu Perkembangan Neuron-neuron Itu terganggu Nggak seperti orang normal Akibatnya Dia jadi Gangguannya belajar Perilakunya gangguan Gangguan juga Jadi Impairmentnya itu Social, emotional, cognitive Habis itu apa Kalau udah impair Ya dia Punya Perilaku berisiko Habis itu apa Dia punya penyakit Habis penyakit apa Mati cepat Tinggal cepat Itu ya Ini scientific gap Pada saat 17 ribu orang Itu diteliti Setahun kemudian Boom sekali Itu ya mengejutkan Sekali Hasil risetnya Lalu ahli-ahli Neuroscience Terjun Untuk ikut meneliti Ya bagaimana Anak yang begini Begini Gimana struktur Otaknya terjadi Ya Nah saya Sedikit ada Yang saya ingat itu Ada penelitian Dari Neuroscience juga Dia pakai tikus Karena gabungin orang ya Tikus Baru lahir Yang satu Dibiarin sama ibunya Yang satu lagi Gak boleh ketemu ibunya Dua minggu Dia dijauhin Disapi dari lahir Kasih makan Sama Sama Eksperimenter Setelah umur dua minggu Dia di Di Foto Brainnya Apa yang dilihat Dopamin receptor Pada tikus Yang tidak mendapatkan Kasi sayang ibunya Lebih kecil Artinya apa Dia akan lebih Sulit untuk disenangkan Sedangkan sama ibunya Wah Dopamin receptornya gede Dopamin itu buat apa Buat Rasa senang Kalau kamu disenangkan Wah Gini Banyak Repertuar Perilaku yang Positif Yang bisa dilakukan Kalau dia lagi bete Bisa ini Bisa ini Bisa ini Disenangkan juga gampang Wah ya happy Dibikin happy gampang Tapi yang kecil Dia gak gampang Ya Disenangkan Gak keluar-keluar itu Dopaminnya gitu ya Endorfinnya gak keluar Karena kecilnya Mesti sering dirangsang Makanya Anak-anak itu Pada kena Gadget Dia udah kecil Terus dia gak dapat Rangsang Eh sekali waktu Dia dibeliin handphone Wow This is cool Katanya gitu ya Ini yang bikin saya senang Keluar Inilah satu-satunya Yang bikin saya senang Makanya dia hook Sama si gadgetnya itu Itu ceritanya Ya Oke Saya lanjutkan Bahwa akibat dari Pengalaman ini Banyak yang sudah diliti Dia traumatic brain injury Ya Ada juga Depression Anxiety Suicide Terus Unintended Pregnancy Atau Kalaupun dia Biasa lahir Punya anak Unintended Jadi berarti Hamil-hamil Sebelum menikah Atau pada saat Dia melahirkan Kelahirannya Melalami komplikasi Enaknya Mesti dipakai Nah Mesti di Pokoknya banyak komplikasi Kelahiran Obscene itu Saya kasih tahu ini Kalau ada komplikasi Watch out Ada kemungkinan begini Coba dia terditi Kalau dia terganggu Kasih Rujukan Tapi kalau enggak Yaudah jangan utak-atik Biarin aja Terus Infectious disease Ya jelas ya Ada penyakit seksual Menular HIV Itu Jelas sekali hubungannya Chronic disease Cancer Diabetes Itu juga Bisa terjadi Karena ini Bagaimana kita menjelaskan Dinamenka ini Kapan-kapan kita Ngomong stress and disease Oke Satu saja Lalu Menjadi pengguna Alkohol Terus juga Sekolahnya itu Drop out melulu Kalau kerja juga Keluar-keluar melulu Itu yang Akibat dari Terjadinya Apa namanya Asper shadow experience Nah ini tadi Saya sedikit kembali lagi Keterumah perkembangan Sini Sudah saya bicarakan tadi ya Kebutuhan emosi dan sosial Tidak terpenuhi Sehingga anak Tidak dapat berkembang Secara normal Dan hal ini Berimplikasi Pada berbagai aspek Self-esteem Jadi Enggak jadi jelek Polo attachmentnya buruk Jadi sangat insecure Anaknya Terus Harusnya dia tergantung Sama ibunya Dia tergantung Sama gadget Dia harusnya nanya Kalau ada perusahaan Gak ngerti Dia nanya Sama bapaknya Dia ajakan diskusi ini Tanya-tanya Mbak Google Akhirnya bukan Google Yang salah Tetapi Efek lain-lainnya itu Jadi Attachment itu Terus dia rasa Gak bisa ninggalin Kebiasaan Nongkrong Nongkrong pun juga Udah jadi Bentuk dari pengganti Dari polo attachment Yang kurang baik Jadi attachmentnya Harusnya dia Rasa dia oke Saya dibutuhkan Dia gak pernah dapat itu Dia gak pede Akhirnya dia selalu Membutuhkan orang lain Untuk bilang Ya you're wanted Sini-sini Kalau gak gitu Dia harusnya gak pede Aduh Aku gak cariin teman-teman Gitu ya Itu salah satu Dampaknya Dan Antara lain adalah Menjadi Pengguna narkoba Atau adiksi yang lain Ya Nah ini Trauma perkembangan itu Sebetulnya udah diusulkan Dari tahun 2005 Mungkin ya Untuk dimunculkan Dalam DSM Tapi belum berhasil Orang belum melek Belum mau menerima Bahwa Hey Kalau kamu megang anak Gak benar Itu dampaknya banyak Itu namanya Trauma perkembangan Gitu ya Ini Penggagasnya namanya Panderkor Pernah datang kembali Pada saat kita bikin Konferens pertama kali IMDR tuh Dia datang Dia hadir Di undang Terus Dimana beberapa Domain utama Dari satu gangguan Dapat diamati Jadi Kalau dia udah kena Trauma perkembangan Kita bisa lihat Kalau attachmentnya rusak Dia Tidak bisa regulasi Emosi Kalau marah Kamu-kamu Banting-banting Buang-buang barang Destruktif Misalnya Kita lihat Kenapa Kalau dia marah Kayak gitu Jangan atur Kalau dia sama temannya Marah tuh Ada orang yang suka Nyentak Kan kita kalau jadi guru Lihatnya gini Kok anak ini punya pola Seperti itu ya Where did he learn that from Kan gitu kan sebenarnya Apakah ini memang Tamparamannya dia Apakah dia belajar Belajar dari mana Lihat orang tuanya Orang tuanya marahin dia Gimana caranya Itu ada mirroring efek Kalau dia setiap hari Dimarahin dengan cara Disentak-sentak Yang nampil Dia gitu Dia gak suka Bapaknya Saya benci I hate my dad Dia suka kalau marah Begini-begitu Himaliatin Gini-gini Oke One day Dia juga stress Dia juga punya perkara Kena sama pasangannya Dia juga melakukan Seperti bapaknya Saya dengerin Oke Dia ceritanya kamu Kamu keluarnya gini-gini Jadi saya harus Kontrol anger Itu dia datang Untuk anger management Oke Kalau lihat dari gitu Sebentar kita review Sebentar Bidanya kamu sama bapak Kamu apa Oh iya ya Kok bisa gitu ya Padahal kan I hate my dad Dia bilang gitu ya Untuk itunya Itu gak sengaja Bukan salah kamu juga Ya memang Learning process Udah ketanam Jadi templatenya di anak Marah kayak begitu Udah ada Bagaimana kita melatih dia Supaya itu gak Sebagai Automatic response Si anak itu Kalau stress gitu ya Atau kalau Marah pun gak usah kayak gitu Marah boleh Bukan dengan boleh Tapi marah dengan cara yang proper Banyak yang terganggu disini Oke Ini kita kalau Kapan-kapan mau ngomong Terima perkembangan Khususus aja Jadi diagnosisnya nih Sementara ini Kalau saya bawa paparan Berulang terhadap trauma Memiliki konsekuensi yang konsisten Jadi Kalau terus-menerus Dia dibilang Gitu aja gak bisa Gitu aja gak bisa Lihat tuh kakak kamu bisa Dibanding-bandingin gitu ya Lama-lama dia bilang Akhirnya jadi bener Gitu karena berulang-ulang Atau dia jadi Malah overpowering Jadi overconfidence gitu ya Oke kakak gue gini Tapi gue jagoan juga Gak gue ini jagoan berantem Misalnya gitu ya Itu akan jadi pola yang menetap Saya gak boleh kalah Sama orang lain Saya gak boleh kalah Sama temen saya di kantor Bisa gitu ya Dia punya sibling rivalry Sama udah jadi anak paling kecil Dia dapat lagi adik Dia saingan Wah saya harus Gak boleh ada orang yang lebih dari saya Sampai besar Sampai tua Ber40-50 tahun Dia kalau punya kolega Temen kerja yang junior Dan lebih pintar Dia pasti akan sabot gitu Kenapa Udah menjadi pattern buat dia Lihat bahwa Semua perilaku kita itu Ada kaitannya dengan Kita belajar apa Apa yang kita alami dalam Dharma dulu Pengalaman trauma menimbulkan Pengalaman intens Marah pengenatan gitu ya Ini nanti bisa direview Saya akan share ini ya Mbak Sylvia PowerPoint presentationnya Kalau saya sebetulnya Saya pencinta kucing ya Bayangkan Bapak ibu punya kucing Dari kecil dia les-les Dia kan bisa kan Di gendong-gerong kandol-kandol ya Tapi kalau punya kucing Di gardik terus Marahin disabet Kalau dia naik meja gitu-gitu Dia kaget-kagetan kan Kalau kucing ketakutan Apa yang dia lakukan Kucunya keluar Kuku itu untuk Perlengganan dia Manusia juga gitu Marahnya keluar Kalau dia dihina Dipukul Dia pusing lawan Fight, flight, freeze Kan gitu ya Reaksinya ya Akan sering keluar Fightnya sering keluar Melindunginya juga Larinya juga Makanya orang Kalau misalnya punya trauma Tertentu Baru dek Gua Guanya udah mau kabur Itu reaksi Alamiah Manusia Kayak begitu Nah masalahnya Kalau dia sering-sering Dipukul Kalau kucing tuh Sering-sering keluar Kukunya Sering-sering dihardik Sering-sering diancam Baru denger suara dikit Udah keluar Gitu juga manusia Baru disinggung dikit Udah Apa loh Udah keluar Itu keluar kukunya Itu kan Kebiasaan Jadi habit Bisa dirubah Bisa Sekarang Faktanya gimana Di lapangan Tentang Orang-orang Yang sedang Direhat Dengan trauma Hubungannya dimana Ternyata Di Amerika Maupun dimanapun Di Indonesia Mungkin lebih ya Dua per tiga Orang yang mau Akses rehabilitasi Mengalami Setidaknya Satu peristiwa traumatik Pengalaman saya Lebih dari satu Kalau dari pengalaman saya Hampir semua Nearly 100% Dan dengan jerun suntik Dan polideraksius Mempunyai pengalaman traumatik Masa kecilnya Ini kalau sekarang Gak ketahuan Mungkin Yang periksaan Memang gak aware Adanya trauma Bagi dia Trauma apa sih Yang penting sekarang Percayalah Kalau traumanya itu Gak di address Dia akan relapse terus Kalau derasnya hilang Dia ganti dari Jadi addiction yang lain Bedanya Tapi pola itulah Yang mesti diperbaiki Akar permasalahannya Kalau sudah sampai situ Baru bisa Mencapai pemulihan Terus Nyatanya Orang-orang yang Mengalami traumatik Dan dia mengikuti Program rehabilitasi Dia sulit Mempertahankan kepulihan Mudah sekali relapse Begitu juga Dia orang yang Addict Kita coba Outin traumanya Dia akan sulit Pulih dari traumanya Karena dikit-dikit Begitu Karena pemulihan trauma Itu kan juga Harus Dia ke-trigger Kali pop up Selagi Pengalaman Itu gak gampang Begitu dia gak nyaman Emang gue gak disayang Yaudah deh Katanya Enak-enak Nakal Enak Kan juga Pak Kim Akhirnya Susah Dia punya alternatif Untuk melakukan Perlaku Addictionnya Ini adalah Ini adalah Maaf Ki Narto Waktu saya Masih berapa lama ya Sudah kelewatan belum Pak Ki Narto Teman-teman Ada yang Masih ada waktu Masih ada waktu 5 menit lagi Bu Oke Ini adalah contoh Ilustrasi kasus ya Seorang Seorang edik Yang saya Saya tangani Dia itu Saya pelajari dari traumanya 018 Dia mengalami Dia bilang Ketua kecilnya dia Kalau saya ingat Pengalaman traumatik saya Saya melihat Semua ini berasal dari I'm a lost child Katanya dia Oke Waktu saya bilang Coba om dia ceritakan Pengalaman Anda Bisa sampai jadi edik Dan sudah sembuh Ini adalah Udah pulih nih Ini semua bermula Dari I'm a lost child Kenapa Dia itu Gak kenal bapanya Ibunya pun Dia pikir tadinya kakaknya Tapi ternyata ibunya Ngerti langsungnya Ya Udah terus gitu ya Dia sebenarnya I'm a lost child Terus begitu Untuk mencarinya apa Dia nyari teman-teman yang nakal Bukannya dia Dia ini Mana nenek Dia dibisarkan sama neneknya Disiplinnya Terus Akhirnya dia Jadi bergaul dengan Anak nakal Tujuannya apa I have to survive Gitu kan Saya pengen Saya harus survive Apalagi teman-teman suka bully Saya harus survive Survive-nya gimana Dia niru-niru Anak-anak yang nakal Dia jadilah Tapi selama proses ini Dia lihat Ada pemaknaan disini Sampai suatu saat Saya harus survive Saya harus survive Dimasukin ke rehab Jatuh lagi Sampai suatu saat Dia hit the rock bottom Jadi antara jauh bangun ini Suatu saat dia bilang Gak bisa Pada saat saya waras Saya waras itu Kalau saya pakai drugs Saya bisa mikir straight Kalau enggak saya gak bisa mikir Saya bilang ini harus berhenti Kalau enggak saya pakai Saya badannya sakit Dan saya gak mau Besok saya harus nyari-nyari drugs Di kampung-kampung Dengan resiko ditangkap polisi Saya gak mau Dia pakai drugs Banyak-banyak Dia bikin surat Perpisahan buat neneknya Jangan dicari Biasanya kamar dari kunci Dia gak kunci Dia gak kunci Dia surat Dia sentikin banyak-banyak surat Dua hari kemudian Dia kebangun Gak jadi mati Gak mati Jarumnya masih nempel Di tangannya Darah-darah Dimana-mana Dia lihat pingginya Gak ada yang masuk lagi Katanya gitu Suratnya masih jadi meja Sialan Kok gak jadi mati Dia mikir Aduh Kalau mati aja saya gak boleh Berarti saya belum boleh mati Saya harus hidup Gitu kan Itu Bounce bagnya dia Eating the rock bottom Saya harus hidup Gimana caranya Ya udah Saya coba dia hidup Kayak apa sih namanya hidup Baru dia Coba sih saya jalanin Saya harus tahan sakit Tapi saya gak tahan Oke saya akan bilang Surrender Belum nenek Saya perlu rehab Tapi jangan yang cuman Detox Saya mau yang ramah Masukin dia di rehab yang lama Dia berangsur-angsur Dia bilang Dari hari ke hari Saya nemu meningnya Kapan berhentinya dia Ketika dia sudah Merasa bahwa I survive Ya Saya I am somebody Katanya gitu ya Ketemu nih Dulu waktu kecil Cita-citanya I have to survive Katanya gitu ya I'm a lost child Sekarang dia bilang I am somebody Dia bilang gitu ya Saya udah bisa berhasil Ngatasin adik situ Saya pencapaian yang luar biasa Ini ketemu nih Di sini yang namanya Recovery-nya dia Ketemu ya Oke Ini satu Dimana saya bisa menemukan Pemetaan itu Dengan menggunakan Pendekatan meaning making Bagaimana seorang adik itu Bisa pulih dari narkobanya itu Tergantung dari pemaknaannya Gitu ya Kan kita sekarang Barangkali adik nanya Apakah semua orang Yang mengalami Adiksa satu experience Harus menjadi adik Tidak Kok bisa Tergantung pemaknaannya Kan gitu ya Kalau dia memaknainya Oh saya dimarahin Karena ini demikian Begitin saya Oh dia begini Oh dia barangkali Mau saya jadi orang yang mandiri Misalnya gitu Kan beda dengan Dia gak loroh-loroh Gitu ya Akhirnya Gak musik terjadi Ada Kok harusnya kan saya enak disayang Kok saya kok gak disayang Diskrepansi Diskrepansi Asalnya dia nyari Cara keluarnya Dia distress symptom Pakai di adik narkoba Terjadi meaning making process Itu Yang dicarikan ini Supaya dia dapat Pemaknaan baru Ini gak berhasil Muter lagi Muter Sini terjadi Relax Muter-muter Nah Ini adalah yang Pengobatan holistik Pemulihan holistik Saya coba Ilustrasikan dalam satu Maaf Dalam satu Gambar ya Jadi kalau lihat dari sini Kita kalau lihat trauma Adik sini tuh Lihat traumanya Dia adik sih Terus ini pemulihannya Harus ada Perspektif Waktu Past, present, and future Perkembangan manusia Itu kan bukan Kita menilai orang Bukan sekarang Nih disini Kamu begini jelek Tapi dia dari mana Melalui apa Kok kamu sampai disini Terus kamu mau kemana Itu tuh harus ada Di kepala kita Kalau humanistic existential Pendekatan psikologi perkembangan Lihat begini Saya psikologi perkembangan Saya lihat developmentalnya Saya pelajari dulu ininya Ternyata dia mengalami Tropa perkembangan Habis itu attachmentnya terganggu Habis itu konsep dirinya terganggu Self-existingnya terganggu Dan dia kena adik sinarroba Muter-muter Dari tahap pertama Awal coba-coba Sampai dia Parah Dari sini The rock bottom Bisa balik Bisa Dia sembuh Tapi dia bisa kumat lagi Terus gitu Nah ini Kalau nggak diproses Sampai ke belakang Jadi bikin pemaknaan Tentang kejadian-kejadian Yang nggak enaknya itu Dia akan cenderung Muter-muter disini aja Namanya holistik itu adalah Kita menolong dia Pulih dari Hal-hal yang Dia belum bisa berdamai Dengan dirinya Kalau udah kayak gitu Cus Masuk dia ke Pemulihan Pemulihan juga bertahap Ada satu Dua Tiga Nah kalau dari Pemaknaan tadi Prosesnya gimana Pemulihan Dari mulai sensing Sampai meaning made Dia dapat makna hidup Ini prosesnya Kenapa sensing Dari anak bayi pun Dia udah punya pemaknaan Tapi bentuknya Bukan kata-kata Bukan pikiran Tetapi sensisnya Saya aman Saya nggak aman Terus sensationnya Dia udah bilang begitu Dari anak bayi Makin remaja Makin remaja Terus Terus Sampai Dedewasa Kognitifnya mateng Dia dapat makna hidup Disinilah kita mengantar Yang namanya Anak-anak yang Mengalami Addiction Untuk dia Mencapai Sobriety Jadi jangan lupa Pelajari Developmental Path To Addiction Dan kita antar dia ke Recovery Path To Addiction Jadi berdasarkan itu semua Saya bisa merekomendasikan Bahwa Kalau Menangani Kasus-kasus Addiksi itu Kita baiknya pakai Trauma-informed approach Jadi Pahami bahwa Semua orang itu Punya trauma Jadi sehingga kita Menangani dia juga Trauma-informed care Namanya Nah bedanya apa Dengan yang Conventional Kalau pada trauma-informed care itu Kita merubah paradigma Ada pasien datang ke kita Kita tanya What's the problem Oh saya addicnya sehari Biar sekian kari Saya tadinya pakai ini Sekarang gini Bukan itunya yang kita cari Tetapi What happened Addiction itu Adalah manifestasi Dari adanya Pengalaman-pengalaman buruk Yang lalu Kita jadi orientasinya Lebih ke belakang Ke developmental What happened with this person Sampai dia menjadi addic Begitu ya Itu Perubahan paradigma Yang harus ada Jadi kalau Di rehab Atau di mana Di orang Di klinik-klinik kita Orang mau Mau Pemulihan narkoba Dia mempercepatnya Dengan Perolehan makna hidup Sebagai bagian Dari aspek spiritual Dan pemulihan holistik Sertakanlah itu Aspek horizontalnya Jangan hanya Semelulu Vertikalnya Apa tujuan kamu Ngidup di dunia Apa yang kamu cari Dari narkoba Kamu dapat Yang kamu cari Itu dengan Kamu memakai drugs Pertanyaan begitu Kalau teknik gimana Teknik Sokratik Sokrates kan nanyain Tanya Tapi nanyanya itu Untuk jawab Dia harus mikir Tanya Harus mikir dulu Kalau Sokrates itu Kita cukai jadi bidan Narik dia Semua orang itu ditarik Dengan cara kita bertanya Dia jawab Sudah dapat Bagaimana sebenarnya Mau apa Sebab itu Saya strongly suggest Kalau dalam Pemulihan adiksi itu Sertakanlah Trauma terapi Dan meaning based terapi Bersama-sama Dengan terapi Adiksi sendiri Ya Gitu Jadi sementara itu Yang bisa disampaikan Nanti kurang lebihnya Bisa disampaikan Dalam sesi Diskusi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Pada Ibu Dani Yang mana penjelasannya Pemaparannya Tentang trauma Sama addiction Berbasis data Berbasis scientific Berbasis ilmiah Dan pastinya Dengan pengalaman-pengalaman Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam menangani Masalah-masalah tersebut Ada beberapa pendekatan Dan terutama Harus merubah Pendekatan-pendekatan itu Dari pendekatannya Apa yang terjadi Apa problem-problemnya Merubah pendekatan Dari What's the problem Menjadi What's happened Dengan pertanyaan What's the problem Seakan-akan melemparkan Kamu punya masalah ya Namun itu pendekatan Diubah Menjadi What's happened Apa yang terjadi Pastinya ini dimungkinkan Karena belajar dengan Seorang Pijaksana Arief Yaitu Filsop Sokrates Teknik Sokrates Dengan pengajukan Pertanyaan-pertanyaan Namun Pertanyaan Apabila pertanyaannya Baik Pasti Mendapatkan pengetahuan Mendapatkan jawaban Yang baik Bukan Kita memperoleh Jawaban saja Tapi Dimulai dari Pertanyaan Seseorang ketahuan Pengetahuannya Kayak apa Pengalaman Kayak apa Dari pertanyaannya Bukan jawabannya Kalau pertanyaan baik Hasilnya jawaban pun Juga baik Coba kita lihat Dari anak kecil Pertanyaannya Tidak sistematis Tapi orang yang Berpengalaman Berpendidikan Pertanyaannya sistematis Runtut Jawabannya pun juga Perjawabannya juga Runtut Nah Dari situlah Kita mengambil Makna Akhirnya apa Dari pendekatan Pertanyaan Trauma terapi Dan pendekatan Meaning Based terapi Itulah yang disampaikan Oleh Ibu Dhani Ibu Bapak Sekalian terima kasih Pada Ibu Dhani Bahwa Ibu Bapak Silahkan Persiapkan diri Untuk bertanya Nantinya Baik secara Tertulis Ataupun Dengan Angkat Jari Di Risheng Untuk itu Kita sudah Kami sudah melihat Ibu Natalia Sunadi Halo Ibu Natalia Sunadi Nah Baru datang Dari penampilannya Bajunya Warna biru laut Depannya Ada tanamannya Ada kereta api Itu kereta api Atau kapal ya Bu? Kereta api Kereta api Kereta api Zaman kapan Itu kok modelnya Begitu ya Oh itu hasil Memori Zaman dahulu ya Memori Diubah Baik itu Sedaknya Kaosnya Ibu Natalia Sunadi Ini Bagian daripada Properti Ya Karena apa Ibu Natalia Sunadi Itu seorang Hipnoterapis Belajarnya Ke Amerika Guru-guru Amerika Tom Silver Amerika Kalau saya Tom Silver Ingatnya Tom Silver Dari Kota Perak Yogyakarta Ibu Natalia Sunadi Belajar Hipnoterapi Dari Amerika Yang terbaik Yang terbaik Memang Kita harus cari Guru yang terbaik Kita harus cari Teman yang terbaik Kita harus cari Sahabat yang terbaik Dan teman Dan sahabat yang terbaik Kita dapatkan Dipikti 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 Narasumber Dipikti Pun adalah Narasumber Narasumber Yang terbaik Nah Kalau Bu Natalia Dari Sejak tadi Amerika Guru Amerika Hipnoterapi Amerika Sejak dahulu Saya makanan saya Pol yang dari Amerika Pun juga Pol buah apel Amerika Ibu Bapak Sekalian Sebelumnya Kita kira-kira Satu setelah menit lagi Baru kita Bisa mendengarkan Ibu Natalia Sunadi Kenapa harus nunggu Satu setengah menit lagi Iya Kita perlukan Waktu Satu Menit Dua puluh sembilan detik Itu untuk Relax dahulu Jangan sampai Tubuh kita itu Stres Kalau tubuh stres Lama-lama Pikiran kita Jadi stres Kok ngikutin Seminar Bikti Itu keberuntungan Kok jadi stres Oke Ibu Bapak Sekalian Mari kita perhatikan Kita perhatikan Tubuh kita Dari kepala Sampai kaki Perlu perhatian Sebab kalau Tidak diperhatikan Tubuh kita Akan Akan Protes Kok aku Dicuekin saja Oke Kalau itu kita perhatikan Yuk kita usap Kelapak tangan kita Biar hangat Nah Sambil tersenyum Seperti Bu Natalia Sunadi Tersenyum Oh iya Bu Natalia Itu uangnya Triliunan Dari properti Tersenyum Ya oke Kita usap Ke wajah Dari wajah Katakan Wajah kita Wajah kita Kelihatan Lebih mudah Lebih fresh Usap ke bagian bawah Kepala Kaki Yuk kaki kita gerak Gerakkan Kita kasih perhatian Kita ke kaki Dengan kaki kita Kuat Kaki kita bagus Kaki ini bagian Daripada kendaraan kita Yang akan membawa Pikiran dan perasaan kita Kemana saja Melalui kaki kita Nah Oke Tangan kita Yuk kita gini Biar Ya Senyum Yuk Nah Ibu Tani juga Lidah begini Nah Tusunati juga Begini Ibu Ferry Ferry Juga sudah Begini Semua Nah Kita seru senyum Yuk Katakan Kita gembira Kita Saya bahagia Saya gembira Nah Kita hypnos Sendiri-sendiri Kayak Ibu Sunati Dari seorang Ali NLP Ya Hypnos Saya sendiri Kita sehat Kita bugar Kita bahagia Halo Ibu Alin Sahertian Sahabat saya Kaos yang merah Kita yuk Kita gembira Kita harmoni Dengan lingkungan Kita sehat Sekeluarga Dan Kita tunggu Kalau Ibu Dari Ibu Natalia Sunati Kita kaya raya Kaya lahir Dan batin Kalau anak kaya lahir Saja Tidak harmoni Kita lahir Patin Harmoni Kaya raya Ya Kaya lahir Lahir Dan batin Oke Suharyanto Lagi naik mobil Oke Ibu Bapak sekalian Kita tarik nafas Dalam-dalam Saya bahagia Saya sehat Saya penuh Keberuntungan Amin Sejahteralah Semua Di persilahkan Ibu Natalia Sunati 35 menit Keberuntungan Ada pada kita Semuanya Selamat sore Semuanya Anggota piknik Anggota piknik Dimanapun Kamu berada Semoga selalu sehat Dan bahagia Pak Kinarto Mungkin saya mau kasih tau dulu Kemungkinan Pembabaran saya Kurang lebih setengah jam Karena Jangan setengah jam Lebih baik 27 menit Aja deh Oh ya Tersebut kalau 27 Itu angka bagus Ditambah 27 27 menit Nanti Setelah itu Langsung tanya jawab Karena Mohon izin Saya kurang lebih Setengah lima Sudah harus Jalan lagi Karena kebetulan Saya lagi dalam Perjalanan Sekarang saya lagi Di Jogja Dan harus menuju Ke tempat Dari Dieng Harus menuju Ke Jogja Jadi saya akan Setengah jam Aja Kalau dari Jogja Turun ke Kota Gede Ada Tom Silver Juga Tom Silver Kota Gede Bukan Amerika Oke Silahkan Minta izin Saya dibantu Untuk presentasinya Di slide-nya Di share Oke host Selvin Sahabat saya Yang pulang dari India Oke Oke Selamat sore semuanya Hari ini Saya akan bahas Tentang Drug Addiction Tapi kali ini Dari sisi Seorang hipnoterapis Nah teman-teman kan tahu Bahwa saya seorang hipnoterapis Saya sudah menjadi hipnoterapis Sudah belasan tahun Sudah menangani Mungkin puluhan ribu Klien Nah Memang sekarang ini Lagi banyak sekali Kebetulan yang saya tangani Adalah Kasus Drug Addiction Nah Dimana yang unik banget ya Sekarang ini Yang lagi kena Drug Addiction itu Adalah orang-orang Yang Kelas atas Jadi banyak banget Klien saya yang kelas atas itu Ternyata ada Drug Addiction Dan bersyukur banget Mereka Kehipnoterapis Dan juga akhirnya Mereka sudah menyelesaikan Drug Addiction itu Tapi Kita gini Kita harus tahu dulu Kenapa Orang-orang itu Kena Drug Addiction Nah jadi ada orang Kena Kecanduan obat-obatan Kenapa? Karena satu Pengaruh lingkungan Dan pergaulan Nah Tetapi gini Kalau lingkungan Dan pergaulannya Memang buruk Semuanya ngobat gitu ya Tapi kalau batin mereka Sehat Maksudnya Development Personal developmentnya Mereka itu Baik-baik aja Dari kecil sampai Dewasa Dia baik-baik aja Maka dia Walaupun sekitarnya itu Kena narkoba Bahkan jika dia Disodori nih Eh pakai deh ini Nah dia gak mungkin Mau Nah tetapi Orang-orang yang kena Narkoba itu Karena lingkungannya Itu semua narkoba Terus dia pakai Nah biasanya Dia ada isu Tentang sesuatu Di masa lalunya Itu yang saya Biasa temukan Lalu dia Memiliki masalah Ekonomi Sehingga kalau kita Selalu bukan Cuma masalah ekonomi Tapi umumnya Si ekonomi Tapi kalau ada Masalah keluarga Ekonomi kan kita Biasanya mau pergi Mau kabur Sehingga biasanya Lari ke obat-obatan Supaya Apa ya Batinnya Kayaknya ngerasa enak Gitu dia pikir Pakai obat-obatan Lalu lari dari trauma Akibat keterasan fisik Emosi dan seksual Atau ada masalah Keluarga Oke boleh Next slide-nya Nah Tentu kita tahu Banget semuanya Dampak buruk Dari kecanduan Obat-obatan Ya pasti Mengalami Kesehatan fisik Yang gak bagus banget Bahkan kadang Sudah Banyak yang sudah Sampai halusinasi ya Seperti orang yang Terganggu kejiwaan Nanti saya ceritain Habis saya pemaparan ini Saya akan ceritain Kasus-kasus Nyata yang saya Tangani Masalah ekonomi Ya iyalah Karena habis ratusan juta Bisa per bulan Atau puluhan juta Demi obat-obatan itu Gangguan kesehatan mental Kerusakan otak Berlaku agresif Dan punya keinginan Bunuh diri Oke boleh Next Nah ini Terus Manfaat hipnoterapi Terhadap pecandu Gimana Karena kita bisa Memberikan sugesti Ke alam bawah sadar Karena mereka kan Kalau lagi pengen Juga mereka sebutnya Kan sugest Aduh lagi sugest nih Lagi sugest Nah sugestnya itu Yang paling mereka Gak bisa tahan Kalau mereka udah Kena sugest Aduh Itu bener-bener Mereka harus Maka Nah itu Namanya mereka aja Udah sugest Karena itu Biasanya hipoterapi Kita mengganti sugest itu Dan kita mencari tahu Apa penyebab Mereka sugest Lalu Mencegah kambuhnya Hasrat Jadi banyak sekali Klien yang sudah Saya tangani Yang narkoba itu Sudah bener-bener stop Kenapa saya tahu Karena saya sudah jadi Hipoterapis kan Belasan tahun Jadi ada klien-klien saya Udah dari belasan tahun lalu Yang kena kecanduan Balik lagi ke saya Karena problem lain Itu saya tanya Gimana kecanduan kamu Oh udah beres bu Sejak dari ibu Saya udah gak pakai Nah Dan biasanya Orang-orang yang udah selesai Itu kecanduannya Mereka kirim tuh Teman-temannya yang juga Kecanduan gitu kan Kirim hipoterapis Dan seneng banget Bahwa selesai juga tuh Teman-temannya Lalu Manfaat hipoterapi lainnya Adalah membantu klien Cari akar masalah Karena kalau kita gak ada masalah Kita gak mau loh Pakai obat-obatan Kalau batin kita Baik-baik aja Lalu mengidentifikasi Pemicu timbulnya Kok bisa timbul lagi Karena biasanya Yang klien saya tangani Ini biasanya ada Apa ya Cobaan kedua Jadi setelah kita tangani Beberapa sesi gitu kan Kelar tuh Kelar berapa lama Nah biasanya ada gelombang kedua Kena lagi tuh Nah Gelombang kedua dia kena lagi Kita selesaikan Biasanya Kelar selamanya Nah jadi Itu polanya yang saya tangani Yang kebetulan Kasus yang saya tangani Banyaknya Biasanya ada gelombang kedua Nah disitulah kita perlu Kerjasama dengan keluarganya Oke next please Oh ini yang Trauma ya Nah hipoterapi juga Bagus sekali Untuk tentang trauma Karena Ada hubungan juga sih Orang pemakai itu Biasanya kan ada trauma Di masa lalunya Tapi Enggak tentu Orang-orang yang trauma itu Itu selalu pakai Obat-obatan terlarang Enggak Nah tetapi trauma Di alam bau sadar kita Itu seperti luka Nah luka itu kan sakit Nah sehingga Biasanya mereka lari Biar gak sakit Ada yang kecanduan narkoba Ada yang untuk Melepaskan sakit itu Mereka kecanduan alkohol Atau ngerokok Atau kecanduan makan Karena biasanya Mereka mau menutupi Rasa sakit Akibat trauma itu Oke next Nah jenis-jenis trauma Tadi Ibu yang sebelumnya Itu udah jelasin Bagus banget Lengkap banget Nah ini saya singgung sedikit Trauma itu Trauma akut Yaitu peristiwa yang Membahayakan Keselamatan Trauma kronis Yaitu tidak mengenakan Terjadi berulang-ulang Atau trauma kompleks Biasanya Terjadi Paparannya Setelah peristiwa traumatis Next Nah dampak buruk Seorang mengalami trauma Biasanya depresi Dan kecemasan Aduh kasus kecemasan Itu banyak sekali Dalam terapi saya Dalam klien saya Sulit tidur juga Sekarang banyak sekali Jadi banyak orang-orang Yang rumahnya bagus Kamarnya bagus Rancangnya bagus Eh malah sulit tidur Aduh sayang banget gitu Padahal rancangnya mahal Rumahnya mewah Kok bisa gitu loh Sulit tidur Nah itu kak sayang juga kan Jadi ini Apa ya Membuktikan bahwa Harta Belum tentu Membuat batin bahagia Walaupun Bukan berarti Harta tidak membuat batin bahagia Ya tapi tidak menjamin Lalu kecanduan alkohol Dan narkoba Nah itu yang tadi ya Kalau setelah dia Trauma Biasanya Menutupinya dengan Kecanduan-kecanduan Mengalami gangguan makan Terus keinginan Untuk bunuh diri Oke Saya rasa ini kayak Terakhir Oh masih ada Oh ya Manfaat hipoterapi Untuk orang trauma Ya biasanya kita Cek penyebab traumanya Kita lepaskan Dan akhirnya dia Selesai dari Trauma itu Nah saya akan Lebih banyak paparkan Ya sudah selesai Batin paparannya Kalau tidak salah ya Ya Nah Jadi paparan saya Memang singkat Tapi lebih baik Saya ceritain Kasus-kasus nyata Itu kan yang seru banget Kebetulan banget Saya lagi banyak Tanganin kecanduan Nah kecanduan itu Saya menangani Kecanduan itu Dari belasan tahun lalu Jadi klien-klien Yang kecanduan itu Sampai dulu ya Kalau dulu itu kan Masih pakai suntik ya Heroin itu yang parah banget Nah sekarang Pecandu itu Sudah jarang sekali Pakai yang heroin Karena mereka sendiri Tahu itu bahaya Gitu kan Nah Tapi dulu Waktu belasan tahun lalu Saya banyak menangani Yang nyuntik Gitu kan Nah Jadi kita terapi Untuk menangani Klien kecanduan Itu biasanya Kita harus Saya harus kerjasama Sama orang rumahnya Entah istrinya Entah ibunya Itu benar-benar Intel kita Karena Seorang pecandu itu Cenderung Pembohong gitu Aduh so sorry Tapi itulah yang terjadi Nah Jadi ketika saya tanya pecandu Gimana Habis sesi satu Masih pakai gak Uh mereka akan bilang Enggak 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 pakai Tapi kan saya tahu Karena biasanya Sebelumnya Saya udah komunikasi Melalui chat Atau telepon Ke istri Atau keluarga dekat ya Nah Jadi Banyak ya Sal Satu contoh Waktu itu saya dapat Klien Dia nyandunya itu Heroin Nah Dia udah Dua jam sekali Nyuntik Waktu itu belasan tahun lalu Nah ternyata Ketika kita cek Kenapa Dia bisa Kecanduan seperti itu Dengan hipnoterapi Saya biasa pakai Teknik regresi ya Untuk menemukan Apa yang menjadi Penyebab Kecanduannya Nah Waktu itu Dia kembali ke masa janin Penyebabnya Waktu di masa janin Dimana di masa janin itu Dia ingin dibuburkan Oleh ibunya Dia ingin dibuburkan Oleh ibunya Karena ayahnya itu Selingkuh Dan ibunya itu Disakiti Secara mental Oleh ayahnya Dan juga suka dipukul Nah itu yang menjadi penyebab Berarti trauma Trauma yang terjadi Di masa janin Nah penyebab itu Membuat dia sekarang Itu kena narkoba Nah Setelah diselesaikan Penyebab itu Maka Kecenderungan dia Untuk narkoba itu Gak ada lagi Dan sampai selamanya Lalu ada lagi ya Klien saya Kena narkoba Kalau yang kasus-kasus Yang belakangan ini Mereka gak pakai lagi Heroin Kayak gitu-gitu Umumnya mereka syabu Syabu atau Sekarang lagi ngetrend itu Ketamin Saya juga gak tau Ketamin itu apa Karena kan juga kita Gak pernah pakai gitu-gituan Tapi sekarang lagi banyak Yang datang ke saya itu Kecenduan ketamin Nah itunya juga Disedot disini Gitu ketamin Jadi pakai Serbuk juga Seperti itu Nah beberapa klien Itu sampai Sebulan itu Bisa ratusan juta loh Habisnya Dan Mereka Setelah sober Sober itu Lagi Apa ya Lagi gak pakai Kalau pakai mereka ngomongnya high Lagi high gitu kan Nah kalau mereka sober Lagi gak high Itu mereka tahu banget Gak boleh Itu bodoh banget Tapi gak bisa Ketika mereka suges Suges itu lagi pengen banget Itu mereka melampaui logika Nah Jadi Kasian sekali loh Sebenarnya mereka itu Mereka ingin berhenti Tapi Tidak bisa Nah Jadi Waktu itu Ada klien saya datang Itu Waktu itu Waktu datang aja Matanya merah sekali Saya bilang Kapan Terakhir pakai Dia bilang Kemarin Waduh Masih habis Masih belum begitu Sober kan ya Nah udah Terus Saya terapi Nah ternyata Dia ada luka batin Penyebabnya Karena waktu kecil itu Dia sering dipukulin Oleh ayahnya Nah sehingga Itu yang menjadi penyebab Dia Pakai begitu Nah sesi 1 2 3 Selesai Nah selesai Tidak pakai lagi Nah tapi kalau untuk Kasus narkoba Saya hipnoterapisnya Itu biasanya Saya jagain Sampai kurang lebih Setahun Jadi Pertama itu Harus tertip Dia seminggu sekali Datang terapi Karena dengan Dia datang terapi Menjagain dia Untuk tidak pakai lagi Itu ngejagain Nah dan juga Kalau keinginan Sugestnya muncul Dengan hipnoterapi Kan dibuang Terus dibuang Nah biasanya Beberapa sesi Sudah stop tuh Biasanya Beberapa sesi Sudah stop Nah itu masih Tetap jagain Walaupun sudah stop Biasanya saya Buka jedanya itu Dua minggu sekali Jadi kalau dia udah bilang Sudah stop Dan orang rumahnya Sudah confirm stop Biasanya sesi Biasanya sesi udah Udah 2 minggu sekali Udah 2 minggu sekali Nah Terus kira-kira Udah 2 minggu sekali Itu dia udah beneran Stop Orang rumah juga bilang Udah gak pakai lagi Biasanya saya ganti Per bulan Per bulan Nah Biasanya Setelah stop itu Biasanya ada momen Satu momen Itu dia pakai lagi Nah saya selalu bilang Ke keluarga Kalau misalkan Satu momen itu Dia pakai lagi Jangan berhati-hati Jangan berhati-hati Jangan berhati-hati Gagal Karena biasanya Setelah selesai Dari yang kedua itu Udah Dia forever Dia kelar Selamanya Nah jadi Banyak banget Yang sudah oke Ketika sudah oke itu Saya seneng banget Ada pengusaha Dia itu pakai Wah Ketika udah kelar Nama saya Satu sesi loh Dia stop loh Itu tuh amazing ya Kalau ini amazing Biasanya beberapa sesi Dia kebetulan satu sesi Stop Saya ngomong Sama sekretarisnya Karena dia selalu Bersama sekretarisnya Jadi sekretarisnya itu Yang lebih tahu dia Karena kemana-mana Mas sekretaris Nah sekretarisnya itu Saya pokoknya Mantau Nah Yang luar biasa terjadi Setelah diterapi Sekretarisnya bilang Aduh sekarang Si bapak katanya Ke kantor Udah gak Udah gak error Biasanya kalau Dia datang Abis makanya Itu kantor Tiap hari ditanya Meeting Dia selalu gini Jawabnya Besok aja ya Saya lagi puyeng Gitu kan Itu karena dia lagi high Nah Jadi setelah diterapi itu Dia udah bisa mulai kembali Mengambil keputusan-keputusan kantornya Nah Yang menjadi senang banget ya Ketika dia Pulang ke rumah Istrinya juga melaporkan Aduh thank you banget Sekarang dia udah bisa nyambung Ngomong sama kita Sama anak-anaknya Ketika kita cek Saya cek dia datang Penyebabnya Karena dia kurang kasih sayang Di masa kecilnya Jadi ketika dia dibesarkan Keluarganya miskin Waktu itu ya Waktu itu Lalu Ibu bapaknya bekerja Ibu bapaknya bekerja Jauh dari dia Bekerja di luar kota Dia dititipkan Di kampung gitu Di rumah saudara Dimana kehilangan Kasih sayang Orang tuanya Nah jadi disitu Ada si kecil yang Sangat menderita Jadi inner child Inner child yang sangat menderita Sehingga si inner child itu Yang pake Nah jadi setelah Kita terapi Dengan hipoterapi Kita sudah pulihkan Si inner child itu Nah sehingga Dia sudah Enggak sugest Itu yang Yang amazing ya Saya kadang suka amazing Setelah kita terapi Sugestnya menurun Bahkan sampai hilang Dan itu amazing sekali Yang tadinya mereka pikir Enggak mungkin bisa Terjadi Dan itu terjadi Nah biasanya Kalau klien-klien saya Kan setelah dia selesai Itu kan berarti Komunitasnya kan banyak Pemake tuh Nah karena dia sendiri Sudah pulih Dari make Biasanya dia Kasih tau temen-temennya tuh Banyak Jadi kalau satu pecatu Masih Kalau udah kelar Bawa lagi Oh si datang dari ini Si ini udah pulih bu Tolongin saya dong Pulihkan saya Nah biasanya Dia bawa lagi Temen-temen lainnya Untuk dipulihkan Nah dan kerennya lagi Mereka suka bilang gini Bunat Abis saya udah pulih Makasih banget ya Saya jadi hidup kembali Nah sekarang tugas saya Saya membuat baik Katanya dengan Mengenalkan temen-temen ini Kepada hipnoterapi ini Supaya mereka pulih Dan banyak juga yang udah Banyak banget yang udah pulih Temen-temennya Jadi mereka girang banget Ada yang satu komunitas Terdiri dari Setujuh atau lapan orang Itu semuanya udah pulih gitu kan Karena dari satu orang pulih Wow dia suruh temen-temen Itu kan Datang pokoknya Untuk hipnoterapi Dan mereka sudah pulih Jadi Kebanyakan pecandu itu Ada masalah Hampir tidak mungkin Tidak ada masalah Nah kayak seperti saya bilang Kalau tidak ada masalah Batin kita baik-baik saja Kita disodorin di depan mata pun Kita benar-benar bisa Say no Tentang drugs itu Nah Dan yang menjadi Amazing adalah Dengan kita Menemukan akar masalahnya itu Bagi si pecandu ini Maka That's it Kelar gitu loh Nah itu amazing Itu disebut dengan Pemulihan batin Saya selalu Amazing dengan pemulihan batin Dan Dan itu Selamanya Jadi ada banyak klien saya Yang udah Lima tahun lalu Tujuh tahun lalu Balik lagi Bawa teman gitu kan Dan saya tanya Gimana Pak Udah gak bunat Sama sekali terakhir Ramah bunat itu Udah gak pernah pakai lagi Sampai sekarang Nah Jadi maksudnya Dengan kita sharing Seperti ini Saya selalu sharingkan Kisah-kisah seperti ini Supaya timbul harapan Jadi timbul harapan Bagi kamu yang Pecandu Atau ada Keluarga Atau suami Atau istri Atau teman yang pecandu Wartakanlah Cerita-cerita ini Supaya timbul harapan Bahwa Hei Kita bisa pulih Dan itu Bagus banget Karena dengan demikian Kalau Pecandu itu mendengar Kisah ini Mereka ada Rasa ingin pulih Nah Tapi ingat Hal ini Kesuksesan klien-klien saya Dari Pecandu ini Para pecandu ini Karena mereka mau ya Gak bisa dipaksa ya Gak bisa gini Oh istriku nih yang nyuruh Enggak Nah biasanya mereka datang Batang sendiri Karena Mereka menderita loh Kasian loh Mereka mau berhenti loh Tapi mereka tidak bisa Jadi Biasanya mereka butuh bantuan Dan salah satunya Bantuan itu Bisa dengan Hipnoterapi Kinarto Pak Kinarto Saya sudah apa Sudah 27 menit Oh ya 27 menit Kurang 2 menit 2 menit Kurang 2 menit lagi Oke Saya rasa Pemaparan saya Seperti itu Yang saya sukai Dari Hipnoterapi ini Kenapa saya terjun Di bidang ini adalah There is hope Ada harapan Jadi saya selalu bilang Seberat apapun Penderitaanmu Sekacau apapun Hidupmu Sudah pakai Sudah sampai Belasa tahun Pecandu pun Kalau kamu mau pulih Dengan kita masuk ke batin Itu membereskan Masa lalumu Kamu bisa pulih Nah itu yang That's what I love About my job Karena Membuat orang-orang ini Melepaskan beban Penderitaan batin Dan Mengetahui bahwa Ada yang masih indah Di hidup ini Dan itu Bagi saya Itulah Keajaiban Oke Terima kasih Pak Kinarto Itulah Pemaparan saya Jika mau ada Tanya-tanya Jawab Silahkan Oke Terima kasih Ibu Natalia Sunaiti Kita tepuk tangan Semuanya Terima kasih Ibu Bapak sekalian Tadi 27 menit yang lalu Sampai saat ini Ibu Natalia Sunati Memberikan penjelasannya Tentang Hipnoterapi Manfaatnya Apa saja Ya Dan pengalaman-pengalamannya Terapi Tentang orang-orang Kecanduan Bagaimana Membantu Orang berdame Dengan masa lalu Dan berdame Dengan masa Gini Apalagi yang tadi Dikatakan saat ini Dengan Ketamin Kayak apa Walaupun Bu Natalia Sunati Belum tahu Rasanya Kayak apa Pertanyaannya Ketamin Belum ngalamin Kan Bu Natali Belum ngalamin Kecanduan Ketamin Nah Namun Akhirnya Bu Natalia Sunati Dengan tekniknya Substitute Dari Kecanduan Pindah Kecanduan Yang lain Jadi Membantu Orang Kecanduan Kecanduan Obat Agar bisa Berdame Sehingga Bisa berdame Tidak Memakai Lagi Tidak High Lagi Akhirnya Dibuat Dengan Ibu Natalia Dibuat Orang yang Kecanduan Obat Gimana Kecanduan Dengan baju Baru Dibuat Kecanduan Biar Kecanduan Properti Baru Dengan Kecanduan Properti Baru Akhirnya Beli Ke Ibu Natalia Sunadi Properti Propertinya Yang Menawarkan Bukan Menawarkan Bukan Menawarkan Kampung Kampung Tapi Menawarkan Rotterdam Properti Menawarkan Birmingham Properti Menawarkan Kota Gede Properti Tidak Kota Gede Properti Tom Silver Bukan Kota Gede Tom Silver Amerika Betul Natalia Sunadi Namun Pastinya Ada hal yang Disembunyikan Dari Bun Natalia Sunadi Tolong Nanti Bisa Dibuka Bukan Karena Tidak ada yang Tanya Teknik Apa Substitute Itu Biar Kita Kecanduan Berbuat Baik Biar Kita Kecanduan Bergembira Kecanduan Dapat Rezeki Banyak Tekniknya Sebab Kalau Tadi Ibu Tri Eswardani Menggunakan Teknik Teknik EMDR Yaitu Ear Movement Desensization And Repressing Repressing Itu EMDR Saya jadi Ingat Ada orang-orang Yang mau Tidur Ataupun Orang Yang Di Hidnos Yaitu Dengan Rapid Ear Movement Nanti Mohon Dhani Bisa Menjelaskan Apa Teknik Kayak Apa EMDR Itu Apa Bedanya Dengan Gerakan Ke Kanan Ke Kiri Dan Atas Kebawah Kiri Dan Sebagian EMDR Itu Apa Pastinya Ibu Natalia Sebenarnya Saya harapkan Ibu Natalia Berkenan Untuk Memberikan Teknik Teknik Tertentu Sehingga Bisa Dipraktekan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Jangan Sampai Para Pendengar Ini Hanya Mempunyai Mendapatkan Pengetahuan Hanya Segedar Kognitif Tapi Harus Masuk Ke Dalam Afektif Dan Sedapat Mungkin Masuk Ke Dalam Hidupnya Kita Menjadi Terang Dan Kita Bermanfaat Buat Nusa Dan Bangsa Bermanfaat Buat Lingkuan Kita Oke Ibu Bapak Sekalian Mari Kita Aplos Pada Narasumber Ibu Tri Eswardani Dan Ibu Natalia Sunaydi Yuk Kalau Gitu Pertanyaan Yang Baik Akan Ada Jawaban Yang Baik Oke Saya Buka Pertanyaan Pertanyaan Kunci Silahkan Ibu Bapak Yang Berkenan Untuk Bertanya Segera Bertanya Ini Kesempatan Yang Baik Kesempatan Ini Peluang Yang Baik Jangan Disiasiakan Segera Ambil Tangkap Peluang Itu Pasti Bermanfaat Yuk Siapa Silahkan Yang Yang Ada Hanya Ihon Sama Pak Misan Tadi Sudah Tanya Pak Oke Silahkan Di awal Ada Pak Misan Pak Misan Sebentar Misan Misan Pak Misan M Misan Pak Misan Pak Misan Tadi di awal Sudah Resen Saya perhatikan Silahkan Pak Misan Misan Silahkan Bertanya Langsung Kepada Siapa Dan Pokok Persoalan Yang Ditanyakan Apa Hitungan 7 Second 7 Detik Tidak Ada Kita Ganti Lagi Pak Masli Sorry Pak Masli Ya Ini dia Pak Masli Oke Pak Masli Silahkan Dipersilahkan Kalau Pak Masli Nampaknya Lagi Di Kamar Mandi Ini Saya Baca Dari Cangkian Leong Mis Natalia Sunaydi Bagaimana Cara Memberi Hipnoterapi Dengan Efektif Dan Efisien Bagaimana Menyembuhkan Luka Batin Seseorang Terima Kasih Ayo Ibu Natalia Ini Pertanyaan Dari Bapak Cangkian Leong Kaitannya Dengan Manajemen Hipnoterapi Yaitu Intinya Manajemen Efektif Dan Efisien Dan Bagaimana Menyembuhkan Luka Batin Seseorang Nanti Tanyaannya Pak Cangkian Leong Yang Luka Batin Itu Anak Umur Berapa Umurnya Berapa Ini Harus Ada Luka Batin Anak Kecil Sama Luka Batin Orang Dewasa Berbeda Silahkan Buna Tali Sunaydi Oke Makasih Pak Cangkian Leong Bapak Bertanya Bagaimana Cara Memberi Hipnoterapi Efektif Dan Efisien Pertanyaan Ini Sebagai Apakah Bapak Kian Long Sebagai Klien Atau Sebagai Hipnoterapis Karena Kalau Sebagai Pertanyaan Ini Bagaimana Memberikan Hipnoterapi Tentu Kita Harus Belajar Contoh Saya Pendidikan Hipnoterapi Saya Di Amerika Sebagai Hipnoterapis Kita Harus Belajar Karena Hipnoterapis Itu Kuncinya Adalah Mengetahui Teknik Teknik Yang Terbaik Teknik Yang Terefektif Terefisien Itu Harus Belajar Lalu Setelah Bapak Belajar Lalu Terapkan Ke Klien Itu Juga Butuh Jam Terbang Jadi Setelah Itu Setelah Ada Teknik Terbaik Jam Terbang Baru Kita Bisa Mainkan Seperti Apa Yang Terbaik Jadi Kalau Pertanyaannya Sebagai Seorang Hipoterapis Tentu Harus Belajar Jadi Harus Pribadi Ikutnya Di Amerika Nah Atau Kalau Bapak Mau Saya Pribadi Juga Mengajarkan Pelatihan Hipnoterapi Kepada Para Calon-calon Hipnoterapis Dan Sekarang Hipnoterapis Ini Kita Sudah Ada Ijin Praktek Jadi Setelah Ikut Pelatihan Hipnoterapis Kita Harus Ambil Sidang Profesi Nah Dari Sidang Profesi Itu Akan Keluar Surat Rekomendasi Dari APRD Asosiasi Hipnoterapis Nah Disitu Surat Rekomendasi Itu Yang Kita Pakai Untuk Urus Ijin Di Kementerian Kesehatan Jadi Kita Sudah Berada Di bawah Kementerian Kesehatan Jadi Kalau Bapak Ibu Semua Mau Ke Hipnoterapis Cek Punya Ijin Praktek Gak Karena Jangan Sampai Ke Praktek Yang Liar Nah Kalau Itu Pertanyaannya Berarti Jawabannya Itu Pak Pak Kian Leong Jadi Sebagai Hipoterapis Setelah Itu Ambil Sidang Profesi Urus Ijin Wah Bisa Menjadi Seorang Hipnoterapis Profesional Begitu Pak Kinarto Jawaban Dari Saya Oke Ibu Natalia Untuk Pak Chan Kian Leong Untuk Menjadi Hipnoterapis Di Indonesia Sekarang Harus Ada Rekomendasi Dari Asosiasi Atau Himpunan Hipnoterapis Karena Ada Beberapa Asosiasi Himpunan Hipnoterapis Yang Sudah Menjadi Mitra Dari Kementerian Kesehatan Yang Sudah Menjadi Mitra Itu Berat Memberikan Rekomendasi Tanpa Rekomendasi Prakteknya Ilegal Iya Dan kita Saat Hukum Iya Iya Oke Itu Ilegal Oke Betulan Teman-teman Dari Bikti Banyak Anggota-anggota Organisasi Organisasinya Sudah Sudah Menjadi Mitra Dari Kementerian Kesehatan Oke Oke Silahkan Ada Pertanyaan Ke Biasaya Untuk Ibu Tri Ibu Dani Apakah Orang Yang Narkoba Mabuk Narkoba Bisa Disembuhkan Dengan Terapi EMDR Dan Bagaimana Pelatihannya EMDR Untuk Narkoba Silahkan Ibu Baik Dari mana Pak Pertanyaannya Dari Santi Terima kasih Pertanyaannya Memang ini Kecempatan yang baik Buat saya memberikan Informasi bahwa Banyak sekali Psikoterapi Yang bisa membantu Orang pulih Dari Ketergantungan Narkoba Maupun Adiksi yang lain Bukan hanya EMDR Ada CBT Ada Macam-macam lah Jadi Expose Therapy Kalau dari EMDR Sendiri Memang ada Dihususkan Spesiality Training Setelah kita mendapatkan Pelatihan Untuk Pemulihan Trauma Maka ada Spesialisasinya Pemulihan Adiksi Menggunakan EMDR Kalau dari Jurnal Yang saya Baca Efektivitasnya Memang Baik Jadi Banyak Sekali Itu pun Ada Tiga Atau Empat Jenis Untuk Exposure Therapy Juga Ada Dan Untuk Ikut Dalam EMDR Therapy Itu Adalah Mental Health Professional Dia harus Psikolog Atau Dokter Lalu Mereka Mengikuti Training Yang Terdiri Dari Dua Bagian Yang pertama Untuk Simple Trauma Single Trauma Trauma yang sederhana Lalu Yang kedua Untuk Kompleks Trauma Jadi Ini ada Jedanya Satu Dua hari Tiga hari Latihan Lalu ada Latihan Di dalam Supervisi Lalu Nanti Dilanjutkan Dengan Pelatihan Part Kedua Ada Supervisinya Juga Jadi Pelatihan Ini Bersertifikat Dan Ada Banyak Latihan Di bawah Supervisi Total Hours Pengajarannya Tiga hari Tiga hari Dua sesi Dua minggu Sama ada Pengalaman Praktek Yang harus Keserta itu Submit Bahwa dia sudah Melakukan Dengan benar Dan itu Di bawah Supervisi Ini ketat Sekali Prosedurnya Memang Karena Pemulian trauma Itu Tidak Sesedah Yang dipikir Jadi Ada ingatan Yang buruk Diilangkan Gak bisa Karena Untuk Holistiknya Itu Kalau kita Punya Pengalaman Yang buruk Itu Menyangkut Kepikiran Jadi Pada saat itu Saya merasa Sebagai orang Yang tidak Berdaya I'm not good Enough Itu Traumatic Saya tidak Berdaya Lalu Itu kunci Di situ Sampai kemanapun Pola yang saya Bilang tadi Jadi direktur Suatu perusahaan Dia tetap Mesti merasa Bahwa saya Ada sisi saya Yang tidak berdaya Jadi sangat Sensitive Terhadap itu Atau I'm not wanted I'm not important Setiap saat Dia ketemu trigger Akan keluar lagi Ya kan Bener kan Kamu gak berdaya Kamu kan Gak important Makanya orang milik Orang lain Sakit lagi Dia Selain itu Emosi Kalau trauma Itu adalah Kejadian Yang luar biasa Yang dia sulit Menerima Sehingga Tidak bisa dicerna Oleh pemikiran kita Gak bisa diterima Gak bisa diproses Sehingga dia Akan tersimpan Dalam keadaan beku Jadi kalau ketemu Triggers Yang mirip Dia ketemu orang Yang merendahkan dia Misalnya dia Unimportant Dia Kena lagi nih Yang memori Yang lama Saya gak Itu kan Bener kan Saya gak You are what you think Begitu itu melekat Dia akan seluruh Berulang-ulang Terus emosinya juga Tersimpan bersama-sama Saya merasa sedih Takut Takut saya Gak dianggap anak Misalnya dulunya Tapi sekarang Takut saya dikeluarkan Dari perusahaan Misalnya Takut saya gak punya pekerjaan Takutnya juga Melekat Nah Selain dua itu Pikiran dan perasaan Juga ada satu lagi Body sensation Ada buku Bessel van der Kolk Atau bukunya Gabor Mate Itu judulnya When the body says no Itu buku-buku yang saya rekomendasikan Untuk pelajar trauma Itu Your body keep the score Jadi kalau kita mengalami Peristiwaan traumatik Bukan hanya pikiran aja yang terganggu Bukan hanya perasaan aja Tetapi Memori-memori itu Menjadilah satu penyakit Gangguan-gangguan Yang tidak bisa dijelaskan Oleh ilmu kedokteran Ini orang kok pusing-pusing terus Mikirin-mikirin terus Diperiksa Gak ada apa-apanya Ternyata itu adalah Memori dari Kejadian traumatik Yang terekam oleh Badan Jadi dalam trauma terapi itu Banyak yang di-address Ya pikirannya Ya perasaannya Ya body sensationnya Bagaimana dia Supaya ini bisa Yang Frozen memory itu Itu bisa diudarin Dikunyah-kunyah lagi Diprocessing Makanya namanya Supaya dia bisa Ngalir lagi Sistem Memory networknya Information systemnya Bisa berjalan lagi Dan untuk itu Sekalian ya Pak ya Kita melakukan Ada yang namanya Bilateral simulation Ya apa dengan Gerakan tangan Dengan bola yang Ya gitu ya Ada gitu ya Intinya adalah Bilateral simulation itu Adalah simulasi Otak kiri dan kanan Bagian otak ini Kita rangsang Kiri kanan Kiri kanan Maksudnya apa Supaya Memory yang mengganggu Ya yang kita ini Sedang mengalami Misalnya Kita in contact Dengan memori Yang tidak menyenangkan Kita dirampok misalnya Atau dipukulin gitu ya Lagi dalam keadaan Minta berdaya Itu semuanya Saya lemah Saya mau mati Saya takutan Dan badan saya Ketegang seluruhnya Itu Ya kayak begitu Itu tuh Ketika dia diminta Mengingat itu Semua Emorinya Emosinya muncul Pada saat itu Lalu sambil kita lakukan Bilateral simulation Bisa dengan tapping Kiri kanan Bisa dengan eye movement Kiri kanan Lihat gitu Bisa dengan suara Ketika kita melihat Kita mengingat In contact with that memory Lalu sambil dilakukan Bilateral simulation Maka Jalur Memory Pengalaman itu Pengalaman yang Image itu Image saya dipukulin itu Tadinya kan Connectnya sama Takut gitu ya Dengan dirusak Dengan atau diganggu Dengan gerakan Kiri kanan Maka dia akan Ada mencari Jalan lain Gitu ya Jadi prosesinya Dengan cara Bilateral simulation Begitu Tekniknya secara ini Tapi untuk menjadi Terapis EMDR Tentunya harus melalui pendidikan Juga Dan itu bukan satu-satunya Saya kebetulan Tau bahwa EMDR itu Yang salah satu yang terbaik Untuk PTSD Untuk menangani trauma Itu Pada tahun 2003 Itu di WHO Itu sudah mencanakan Di antara semua terapi Yang paling efektif Dan bertanggung jawab Evident based Terbukti ilmiah Untuk menangani trauma Adalah CBT dan EMDR Ketika itu saya ada Kebetulannya Pada saat ini Di launch Pada saat kita conference Di Swiss Di Geneva Itu ya Jadi itu tekniknya Antara lain Untuk sementara Kalau Anda dapat Punya pikiran yang Enggak enak Atau takut Takutnya itu kan Kalau mau ujian Takut ya Cemas gitu kan Itu wajar Semua orang ujian Pasti ada cemasnya Kita lakukan Balaster simulation Untuk stabilisasi emosi Bukan untuk Melalui trauma Kita enggak Korek-korek traumanya Tetapi Pada saat kita ketakutan Kita gini Pakinya Kiri kanan Kiri kanan Itu dengan Sendirinya akan turun Pada saat kita Mengingat Aduh takut Kita lakukan ini Ini akan Pikiran kita Tidak lagi Terfokus pada Hal-hal yang menakutkan Oke Relax Kiri kanan Itu agak meredah Itu untuk Stabilisasi emosi Banyak sekali Balaster simulation Itu bukan Monopoly Punya EMDR Bukan Balaster simulation Itu digunakan orang Untuk stabilisasi emosi Itu cepat Kalau yang enggak enak Itu cepat Tapi kalau kita Lagi seneng Pak Narto Kini Narto Lagi seneng Aduh happy Kita simpan Kita install Aduh Nyamannya Saya seneng Saya baru bahagia Baik Ibu Nanti di tujuh menit Terakhir Ibu Kita praktekkan Bersama Ini bagian Daripada C.R.A. Ibu kita Ini sebagai Dharma prakti Nanti tujuh menit Atau sembilan menit Sebelum berakhir Acara ini Kita praktekkan Sehingga Para peserta Mempunyai teknik Oleh-oleh Itu Anggap aja Diinisiasi Oleh Ibu Jadi MDR Secara praktis Dalam sembilan Tapi hanya Untuk pribadi Tidak boleh Untuk orang lain Baik Ibu Natali Saya sekedar Mengingatkan Apakah jadi Setengah lima Pergi Atau enggak Ya Paling lambat Saya Empat-empat puluh Empat-empat puluh Ada Sembilan belas Menit Sembilan belas Menit Ini ada Ria Hamdani Yang Sudah Ibu Ria Hamdani Silahkan Bicara langsung Kemukakan Umur Berapa Status Saat ini Profesinya Apa Kalau ada Masalahnya Nanti Kalau ada Masalah Stress Dan lain sebagainya Itu bisa Berhubungan Dengan Status Pekerjaan Atau Kegiatannya Apa Silahkan Ibu Ria Hamdani Atau Kalau enggak Ada Satu Ibu Alin Saherdian Silahkan Berdua Siapa Dulu Ibu Alin Saherdian Atau Ria Hamdani Langsung Ya Selamat Sore Selamat Sore Yang Saya Mau Tanyakan Kepada Ibu Tri Iswardani Dari Pengalaman Saya Di Sekolah Kebetulan Ngabdi Di Sekolah Jadi Dari Pengalaman Saya Di Sekolah Ada Beberapa Banyak Siswa Yang kami Temukan Itu Sering Mengalami Pingsan Kemudian Kayak Ini Kayak Asam Itu Memang Dari Kasus Kasus Yang Berawal Dari Keluarga Di rumah Nah Bagaimana Penanganan Atau Tahapan Tahapan Yang Perlu Dilakukan Gitu Menangkap Hal-hal Tersebut Itu Saja Bunda Oke Terima kasih Ibu Ria Silahkan Baik Ibu Ria Ibu guru Terima kasih Sharingnya Ibu Yang namanya Trauma Informed Care Itu Sudah Masuk Ada program Trauma Informed School Jadi Pemahaman Penyuluhan Tentang Trauma Untuk Sekolah Sekolah Artinya Apa Guru Guru Dilatih Untuk Identifikasi Anak-anak Yang trauma Satu Kedua Guru Guru Seringkali Trauma Benar Enggak Guru Seringkali Trauma Jadi Ada guru Yang kabaran Ada yang baru Anak-anakal Dikit Udah Dijewer Itu juga Traumatic Mungkin Trauma Based Juga Dan Cara Menghukum Di sekolah Juga Kadang-kadang Bikin Anak Trauma Jadi Tugas-tugas Ibu Di sekolah Itu Secara Umum Sistem Sekolah Itu Cara Dia Memberikan Hukuman Pun Harus Trauma Inform Approach Ini ada Programnya Ibu Boleh Mengibu Saya Untuk Program Trauma Inform School Itu Ada Lalu Yang Tujuannya Adalah Supaya Anak Itu Tidak Trauma Dengan Perlakuan Guru Kedua Supaya Anak Sudah Trauma Tidak Terjadi Retraumatisasi Ada Kejadian Ibu Guru Yang Dibunuh Sama Keselamati Dia Tidak Berani Melawan Sebetulnya Anak Ini Kesediaannya Pengennya Kalau Dia Dibentak Dia Pukul Lawannya Tetapi Karena Itu Orang Tuanya Sangat Powerful Dia Tidak Berani Terakumulasi Di sekolah Kebetulan Dia Ada Insiden Dengan Guru Dia Gambar Gambar Jelek Di Pulangnya Gurunya Ditungguin Dipukul Pingsan Gager Otak Meninggal Coba Bisa Terjadi Jadi Hati-hati Sama trauma Itu Mari Kita Lakukan Psikoedukasi Kepada Masyarakat Murid Maupun Orang tua Bahwa Eh Anak-anak Itu Harus Diberi Kebutuhan Yang Dia Butuhkan Tidak Bisa Anak-anak Itu Sudah Terlanjur Dikerasi Bagaimana Kita Menetralkan Kembali Memberikan Penjelasan Kenapa Dilakukan Yang Jelas Violence Tidak Boleh Bagaimana Menghentikannya Ibu Lakukan Pagil Orang Tuanya Anaknya Menampilkan Perilaku Yang Presidenya Turun Atau Di sekolah Di sekolah What Happen Sekali lagi Bagaimana Di rumah Dia Diajari Sehingga Orang tua Juga Tau Bahwa Eh Dia Di rumah Di sekolah Dipukulin Ternyata Di sekolah Dia jadi Dipukulin Anak Orang Harus Diajarin Tentang Trauma Dan Dampaknya Gitu Gitu Ibu Juga Bisa Punya Bahan Nanti Untuk Memberikan Counseling Kepada Orang tua Anaknya sejadi Tentunya Banyak Latihan Teknik Untuk Ventilasi Anak Yang Punya Agresivitas Gimana Ventilasinya Anak Suka Dipukulin Jadi Masukin Kelompok Olahraga Bela diri Akhirnya Dia Dididik Dia Akan Jadi Olahragawan Yang Sangat Baik Disalurkan Energi Yang Terkumpul Untuk Melawan Bapaknya Menjadi Satu Dengan Teknik Dengan Pesan Jadi Atlet Yang Hebat Secara Konstruktif Dia Mengatasi Traumatik Masa Kecil Bisa Bu Karena Selain Yang Buruk Ada juga Potensi Yang Positif Dari Orang Tersebut Demikian Bu Ria Mudah-mudahan Kita Bisa Berlanjut Baik Dari Gihon Bahtera Saya jadi Ingat Bahtera Rumah Tangga Tanyaan Dari Gihon Bahtera Ditujukan Ibu Natalia Sunadi Apakah Age Regression Dapat Dilakukan Secara Self Hypnosis Apakah Past Life Regression Dapat Dilakukan Secara Self Hypnosis Bagaimana Dengan Metode Hypnosis Kita Dapat Berkomunikasi Dengan Higher Self Kita Sendiri Terima Kasih Ini Pak Gihon Banyak Belajar Tentang Hypnoterapi Pasti Pak Gihon Kausah Seperti Ini Ini Berta Atau Apa Kurang Jelas Jelas Atau Apa Oke Silahkan Kesempatan Bertemu Dengan Ibu Natalia Sunadi Semoga Pak Gihon Bisa Membangun Bahtera Properti Berubah Seperti Ibu Natalia Sunadi Ya Pak Gihon Dari Pertanyaannya Kelihatan Sudah Mempelajari Hipoterapi Atau Senang Sama Hipoterapi Hipnoterapi Itu Kita Bisa Lakukan Age Regression Bisa Gak Dilakukan Self Hypnosis Sampai Kepas Karena Regression Itu Is The Most Powerful Tool In Hipnoterapi Dan Namanya The Most Powerful Tool Berarti Kamu Harus Menguasainya Karena Bisa Berbahaya Kalau Kamu Lakukan Tanpa Ada Ilmu Pengetahuannya Jadi Pak Gihon Bisa Kalau Bapak Seorang Hipnoterapis Bisa Pelajari Lalu Ambil Regression Atau Ambil Lagi Past Life Regression Ikut Lagi Pelatihannya Untuk Bisa Melakukannya Lalu Setelah Itu Super Conscious Teman-teman Gak Tahu Mungkin Kalau Yang Gak Tahu Super Conscious Itu Adalah Kesadaran Supra Atau Kita Sebut Bagian Terhebat Dalam Diri Manusia Bagian Yang Hubungannya Vertikal Dengan Yang Atas Spiritual Self Dengan Hipoterapi Ada Teknik Super Conscious Mind Tab Jadi Kita Bisa Mengakses Kecerdasan Universal Di Dalam Diri Kita Di mana Super Conscious Itu Bukan Sub Conscious Bukan Alam Bawah Sadar Tapi Kesadaran Supra Itu Ada Tekniknya Jadi Bisa Banget Tapi Harus Belajar Apapun Itu Kan Gak Bisa Tanpa Ilmu Pengetahuan Lakukan Berbahaya Apapun Itu Nyetir Mobil Atau Lakukan Apapun Harus Ada Pengetahuannya Dan Ketika Kamu Bisa Masuki Super Conscious Oh Itu Keren Kamu Bisa Bertanyaan Pertanyaan Pertanyaan Ke hidup Kamu Contoh Misalkan Gimana Caranya Supaya Bisi saya Ini Lancar Dan Sebagainya Supaya Kita Berpikir Bukan Cuma Pake Logika Sekarang Kalau Kita Mikir Begini Gimana Nekin Omset Sampai Pusing Darat Tinggi Sekarang Dengan Teknik Super Conscious Kita Mikir Di Atas Dengan Kesadaran Tinggi Dimana Kesadaran Tinggi Dasarnya Adalah Kondisi Batin Yang Tidak Ada Rasa Sakit Fisik Dan Rasa Sakit Pikiran Di Kondisi Yang Sangat Damai Kita Naikkan Kesadaran Kita Dengan Teknik Sipoterapi Super Conscious Mind Di Kesadaran Tinggi Kita Berpikir Bagaimana Menaikan Omset Jawaban Jawabannya Itu Amazing Saya Selalu Bilang Kita Punya Conscious Mind Pikiran Sadar Subconscious Pikiran Bawa Sadar Dan Super Conscious Punya Badan Tuhan Ngasih Kita Semua Itu Dan Semua Itu Punya Kehebatannya Dipakai Dengan Cara Belajar Dengan Kita Belajar Kita Jadi Dalam Hidup Kamu Teknik Teknik Itu Yang Saya Pakai Di Hidupan Saya Seperti Pak Kinarto Bisa Menjadi Pengusaha Property Dan Sebagainya Saya Pakai Semua Teknik Itu Jadi Kita Perlu Memakai Semua Anugerah Tuhan Kepada Kita Seperti Itu Pagi Hon Jawaban Saya Oke Bu Natalia Sunadi Bu Natalia Ini Sepertinya Memberikan Penjelasan Bagus Tapi Nada Nadanya Seperti Memberikan Coklat Pada Anak Kecil Ini Manis Tapi Habis Itu Terus Ditinggal Pergi Karena Dengan Pernyataan Bagaimana Teknik Kesadaran Supra Hayek Konsies Kita Bisa Konsultasi Di Situ Bisa Memberikan Petunjuk Tiba Tiba Nanti Paling Lambat Jam 4 40 Saya Ambit Loh Kinarto Padahal Biasanya Kalau Saya Pegang Moderator Saya Tetap Minta Tekniknya Triknya Agar Dia Bisa Tadi Kata Bu Natalia Kita Harus Belajar Belajar Dimana Saja Termasuk Belajar Di Seminar PIKTI Ini Oke Untuk Ini Sehubung Bu Danik Ini Sebentar Lagi Bu Natalia Akan Segera Pergi Jam 4 40 Ini Saat Ini Banyak Orang Dari Dunia Maya Dari Dunia Maya Ada Pertanyaan Dari Ibu Maya Ibu Natalia Apakah Ada Saran Untuk Dokter Dokter Yang Sering Menangani Anak Anak Dengan Masalah Psikologis Dan Penyakit Seperti Asma Alergi Eksing Berulang Tapi Orto Tak Merasa Ada Masalah Psikologis Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Anak Anak Tersebut Terima Kasih Oke Pada Bu Maya Terima Kasih Pertanyaannya Saya Ini Kita Juga Kerjasama Dengan Dokter Psikiater Jadi Banyak Dokter Psikiater Yang Kirimkan Pasiennya Ke Hipnoterapi Sama Hipnoterapi Juga Banyak Kirimkan Klien Ke Dokter Psikiater Jadi Kita Sesama Rekan Sejawat Ini Tidak Ada Saingan Saya Selalu Bilang Kita Tidak Ada Saingan Tapi Kita Saling Support Karena Saya Akan Kirim Ke Psikiater Dokter Psikiater Akan Kirim Ke Saya Jadi Tidak Ada Saingan Tapi Kalau Bisa Kolaborasi Jadi Banyak Dokter Psikiater Memang Kirim Klien Klien Ke Saya Nah Dimana Problemnya Itu Anaknya Punya Masalah Psikologis Dimana Orang Tuanya Tidak Merasa Bahwa Karena Saya Selalu Bilang Gini Ketika Ada Klien Bawa Anaknya Dari Psikiater Anak Saya Bermasalah Bu Begini Terus Saya Selalu Bila Anaknya Sendiri Aja Terapi Sama Saya Ibu Bapak Keluar Kok Gitu Aku Orang Tuanya Mau Dengar Saya Bila Bukan Tidak Boleh Bu Kebanyakan Tidak Semuanya Tapi Kebanyakan Penyebab Masalahnya Orang Tua Kalau Ada Orang Tua Di Dalam Terapi Dia Tidak Mau Keluarin Untuk Walaupun Dia Sudah Dalam Kondisi Hipnoterapi Jadi Yang Kita Lakukan Biasanya Kita Terapi Anaknya Dulu Ketika Anaknya Sudah Lebih Baik Kita Baru Punya Power Untuk Ngomong Ke Orang Tuanya Anak Kamu Sudah Baik Saya Sudah Pulihkan Kamu Jangan Rusakin Lagi Karena Penyebab Rusaknya Anak Kamu Karena Pola Asuk Kamu Yang Selalu Ngomong Kebun Binatang Atau Kamu Emosional Biasanya Kita Lakukan Itu Kepada Klien-klien Yang Dikirim Dari Psikiater Ke Saya Karena Terapi Itu Ada Dua Terapi Obat Di mana Itu Dokter Psikiater Dan Salah Satunya Adalah Terapi Non Obat Salah Satunya Adalah Hipnoterapi Jadi Semua Terapi Itu Bagus Ada Yang Hipoterapi Tidak Bisa Lakukan Saya Kirim Ke Psikiater Seperti Kalau Orang Waham Sisofrenia Itu Saya Gak Bisa Kami Hipoterapis Gak Boleh Kalau Mereka Masih Ada Waham Ata Halusinasi Itu Harus Disembuhkan Pake Obat Dulu Biasanya Kami Kirim Ke Psikiater Dulu Ada Yang Psikiater Butuh Untuk Biasanya Ditulis Surat Ke Saya Tolong Dicek Masa Kecilnya Kayaknya Dari Obrolan Ada Sesuatu Di Masa Kecil Saya Sudah Pakai Obat Saya Ibu Alim Tadi Resen Silahkan Ibu Alim Bisa Bertanya Secara Langsung Hos Mohon Bisa Membuka Mic Ya Aku Bertanya Untuk Mbah Mbah Dani Aku Punya Sahabat Mbah Seorang Mbah Juga Sahabat Seorang Aki Seorang Ki Jadi Aku Bertanya Untuk Mbah Dani Mengenai Tapi Sebelumnya Sorry Tadi Aku Gak Ngikutin Dari Awal Gitu Ya Karena Satu Dan lain Hal Karena Aku Juga Rada Gak Enak Badan Nah Aku Mau Bertanya Untuk Seorang Narkoba Yang Sudah Bercando Ya Seorang Odan Ya Odan Aku Kenal Udah Lama Sekali Kebetulan Juga Teman Keluarga Gitu Ya Jadi Anak Ini Adalah Dulunya Dia Udah Masuk Ke Kehidupan Yang Dia Adalah Icon Iklan Iklan Dari Salah Satu Susu Indonesia Gitu Nah Terus Abis Itu Dia Masuk Ke Kehidupan Itu Terus Dia Menjadi Pecandu Setelah Dia Menjadi Pecandu Keluarganya Keluarganya Juga Komplain Gitu Gitu Ya Tetapi Situasi Dalam Keluarganya Dia Sangat Disanangi Didengar Di Ayomi Gitu Ya Dengan Orang tua Yang Masih Lengkap Gitu Nah Kakak Beradik Juga Ada Gitu Nah Setelah Dia Mencari Pecandu Orang tua Seputar Dirinya Mau Untuk Dia Berhenti Gitu Kemauan Dia Juga Ada Semua Ada Gitu Ya Sampai Akhirnya Dia Menjalani Rehab Gitu Terus Setelah Itu Yang Aku Coba Lihat Bahwa Dia Diayongi Di Dalam Keluarga Ini Kok Masih Bisa Gitu Masih Bisa Kecolongan Dengan Menyanduk Ini Gitu Itu Si Yang Sekarang Kondisinya Ada Dimana Sekarang Kondisinya Di Penjara Oke Penjara Dan Berapa Waktu Lalu Aku Dapat Kabar Juga Dari Adiknya Bahwa Dia Sudah Bisa Keluar Dari Penjara Tapi Dia Tidak Mau Keluar Karena Dia Kembali Lagi Menyanduk Dan Dia Dapat Fasilitas Itu Disitu Ya Oke Ini Fenomenal Ya Terima kasih Ya Lin Ya Oke Cinta Jadi Untuk Kasus Indonesia Hukumnya Adalah Dia Kalau Memang Ketahuan Bahwa Dia Bukan Sekedar Maka Tapi Dia Juga Menjual Belikan Maka Masuk Ke Penjara Tapi Kalau Dia Spure Pengguna Dia Akan Direhab Gitu Ya Nah Sekarang Masalahnya Di Penjara Di penjara Di penjara Itu Isinya Adalah Edict Criminal Atau Criminal Addict Itu Beda Edict Criminal Berarti Dia Memang Criminal Dari Ininya Memang Melalukan Kejahat Kejahatan Yang Lain Kesalahan Yang Lain Antara Lain Adalah Dia Menggunakan Narkoba Gitu Kan Atau Menjual Narkoba Tetapi Kalau Criminal Addict Dia Menjadi Criminal Gara Adict Dia Nyolong Dia Ini Dia Jual Diri Nah Tentunya Kita Nggak boleh Pukul rata Bahwa Semua orang Obatnya Sama Adict Itu Penyebabnya Beda-beda Motifnya Beda-beda Apa Yang Mau Dicari Juga Beda-beda Oleh Sebab Itu Proses Juga Beda-beda Harus Individually Tailor Made Jadi Saran Saya Kalau Orang Mau Sembuh Tempatnya Bukan Dipenjara Kalau Bisa Memang Dia Direhab Session Pada Orang Sebut Dilihat Kembali Lagi What Happen With This Person Cara Buat Teman-teman Yang Lain Yang Menangani Kalau Ketemu Addiction Jangan Ruan Tetapi Apa Yang Membuat Kamu Merasa Justified Untuk Menggunakan Narkoba Pertama Kalinya What Makes You Feel Justified To Use Drugs Jadi Yang Lainnya Kamu Mau Pake Itu Pilihan Hidup Saya Memilih Pake Itu Bukan Rusan Kita Tapi Yang Membuat Kita Curious Adalah Sebetulnya Apa Pula-mulanya Yang Bikin Kamu Justified Artinya Pertanyaan Itu Yang Kamu Cari Apa Sebetulnya Yang Dicari Apa Saya Melihat Pengguna Itu Seperti Orang Sedang Berlari Orang Berlari Sama Lari Sama Tapi Orang Lari Itu Bisa Lari Di Kejar Anjing Ada Lari Menuju Nunggu Bus Mau Cepet Ketemu Bus Ketinggalan Mau Nonton Konser Dua-duanya Lari Itu Beda Orang Yang Lari Pake Untuk Rekreasi Sama Pake Untuk Lepas Dari Pain Beda Itu Udah Sekarang Yang Pake Untuk Rekreasi Kita Tanya Lagi Saya Pake Seneng Seneng Oke Adalah Hak Semua Manusia Untuk Seneng Seneng Bahagia Betul Itu Hak Tetapi Sayangnya Cara Kamu Itu Bukan Seneng Seneng Yang Kamu Dapat Sekarang Kamu Seneng Besok Kamu Susah Gitu Dia Dua-duanya Positif Jadi Kita Tidak Melihat Dia Sebagai Salah Jlek Jahat Gitu Kita Bukan Yang Gak Boleh Tapi Cara Kamu Itu Kesasar Nanti Makanya Bimbingannya Dia Untuk Mencoba Mengajak Dia Berpikir Yang Lebih Produktif Konstruktif Gitu Lihat Damagenya Dan Lain Kita Lihat Seperti Itu Jalan Pikiran Saya Jadi Untuk Kolega Atau Klien Mbak Alin Saya Menjarakan Tidak Dia Di Menjara Berarti Dia Belum Sembuh Dia Masih Intoksik Masih Gak Bisa Lepas Dari Penggunaan Narkobanya Karena Tersedia Gitu Gitu Demand Nya Dulu Supply Dulu Diputus Terima Kasih Ibu Dani Terima Kasih Khusus Untuk Sahabat Saya Natalia Sunaidi Closing Statement 7 Kalimah Sebentar Lagi 16 40 Akan Live 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 Nya Kemana Ke Alam Maya Atau Alam Mana Pasti Kangen Tom Silver Bukan Di Amerika Oke 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 Closing Statement Ya Teman-teman Saya nanti akan Sedikit Anchor Atau Apa Oke Terima kasih Teman-teman Nanti saya akan Live Closing Statement Itu Biasanya Saya selalu Bilang Jika kita Punya Masalah Selalu Ada Harapan Untuk Kita bisa Baik-baik Saja Asal Kita Mau Get Help Get Help Ke Profesional Dimana Yang Ngerti Di Bidangnya Nanti Kita Akan Bisa Menjadi Lebih Baik Kalau Untuk Latihan Karena Kalau Hipnoterapi Itu Mungkin Tidak Secepat Sedetik Dua Detik Langsung Bisa Pak Kinarto Apa Boleh Saya Ijin Kalau Boleh Saya Mau Kasih Tahu Aplikasi Saya Untuk Bagi Teman-teman Yang Mau Membutuhkan Hipnoterapi Dengan Biaya Rendah Jadi Ini Merupakan Kontribusi Sosial Saya Jadi Saya Bikin Hipnoterapi Bisa Dipakai Oleh Siapa Saja Dimana Saja Boleh Silahkan Itu Anggap Sebagai CRR Ya Betul Betul Sekali Saya Akan Kirim Link Untuk Kamu Download Aplikasinya Aplikasinya Saat Ini Masih Untuk Android Yang Untuk Apa Iphone Belum Ya Nah Jadi Saya Akan Ini Sebentar Everyone Saya Kirim Linknya Di chat Ya Ya Anggap Sebagai Private Social Responsibility Bukan CSA Kalau Si Itu Perusahaan Sekarang Private Ya Karena Ini Kamu Bisa Mengikuti Hipnoterapi Karena Persesi Saya Itu Normalnya 1,6 Juta Rupiah Persesi Persesi Itu Satu Jam Tapi Kalau Lagi Promo Itu Kadang Bisa 850 Dan Sebagainya Dengan Kamu Di MyHeal Ini Namanya MyHeal Di MyHeal Ini Kamu Itu Hanya 99 Rp Untuk Tiga Bulan Dimana Di Aplikasi MyHeal Itu Banyak Sekali Teknik-teknik Hipnoterapi Yang Saya Berikan Pada Kamu Hipnoterapi Untuk Kecanduan Pornografi Itu Ada Kan Malu Kalau Misalkan Biasanya Orang Malu Punya Kecanduan Pornografi Datang Ngomongin Aja Malu Kamu Bisa Pake MyHeal MyHeal Itu Tinggal Kamu Tiap Malam Kamu Dengarkan Lalu Kamu Ke Hipnoterapi Ada Teknik Regresinya Juga Bagaimana Cara Regresinya Disitu Juga Ada Kasus-kasus Kayak Bipolar Kasus-kasus Yang Kamu Suka Emosian Sama Anak Kamu Terapi Diri Kamu Dan Anak Kamu Itu Ada Semua Di MyHeal Langganannya Hanya Rp99.000 Per Tiga Bulan Dan Itu Udah Ada Puluhan Itu Bisa Kamu Pakai Kapanpun 24 Jam Sehari Pakai Terus Sampai Kamu Lebih Baik Itu Memang Kontribusi Saya Untuk Sesama Pak Kinarto Saya Membuat Inklusi Hipnoterapi Dimana Bisa Dipakai Oleh Semua Orang Dimanapun Dengan Harga Yang Terjangkau Nah Teman-teman Saya Mohon Ijin Leave Saya Juga Dicat Udah Kasih Nomor WA Saya Kalau Mau Chat Untuk Untuk Tanya Silahkan Dan Saya Terima kasih Sekali Sudah Diundang Sama Pikti Ini Sudah Keberapa Kali Dan Saya Selalu Merasa Terhormat Sekali Dan Saya Satu Anchor Untuk Merdam Apa Satu Anchor Satu Anchor Biasanya Kalau Kita Lagi Trauma Kamu Bisa Pakai Teknik Ini Tentu Harus Tutup Mata Tarik Ngapas Panjang Lalu Saya Ingin Kamu Nanti Ingat Entah Trauma Kamu Apapun Misalkan Takut Kecowa Takut Sama Suami Atau Takut Sama Istri Lalu Ketika Kamu Tutup Mata Saya Ingin Kamu Bikin Sebuah Bentuk Dari Rasa Karena Rasa Itu Kalau Tanpa Bentuk Tidak Bisa Dibuang Harus Dibikin Bentuk Sama Seperti Kalau Air Kamu Mau Hal-Hal Yang Gak Enak Kamu Misalkan Boss Kamu Pastikan Ada Rasa Yang Keluar Entah Rasa Di Fisik Atau Rasa Di Batin Seperti Kata Budani Tubuh Juga Menyimpan Rasa Emosi Negatif Begitu Kamu Sudah Temukan Rasa Itu Fisik Atau Di Batin Kamu Ubah Jadi Bentuk Paling Gampang Adalah Batu Lalu Setelah Batunya Kamu Keluarin Sampai Kamu Ini Lalu Kamu Buang Seperti Kamu Buang Emosi Itu Buang Buang Bersihin Sampai Terasa Bersih Oke Lalu Buka Mata Tarik Nafas Panjang Lagi Pikirin Boss Lagi Kalau Masih Ada Emosinya Lakukan Lagi Sampai Bersih Terus Sampai Akhirnya Nanti Emosi Itu Terlepaskan Dan Kamu Amazing Ketemuin Lagi Boss Kamu Kamu Udah Percaya Diri Pakai Teknik Ini Teknik Ini Efektif Sekali Dan Sangat Cepat Jadi Jangan Heran Kalau Abis Pakai Teknik Ini Bunat Aku Lebih Bahagia Aku Lebih Berani Aku Lebih Percaya Diri Itu Pak Kinarto Bonus Dari Saya Buat Teman Terima Kasih Masih Ada Satu Hal Yang Dikasihkan Kali Tidak Jadi Tadi Tadi Bersi Yang Takut Pada Boss Terus Bersi Takut Didatangi Debt Kolektor Agar Dapat Rezeki Rasa Takut Tidak Punya Uang Debt Kolektor Terus Dapat Banyak Rezeki Bisa Pakai Bantuan Orang Untuk Menenangkan Kita Kita Ngomongin Sama Pasangan Lalu Kita Minta Pasangan Kita Usap Punggung Belakang Usap Punggung Belakang Pasangan Yang Ini Punggung Belakang Di balik Dada Ini Di balik Dada Ini Di balik Dada Suruh Orang Kesayangan Kita Ngomongin Dia Tenang Inget Kalimat Positif Jangan Takut Kamu Kamu Kalimat Negatif Jadi Ngomongnya Kamu Tenang Semuanya Akan Baik Baik Terus Usap Usap Nanti Kamu Akan Tenang Itu Itu Kamu Pakai Itu Tapi Kalau Itu Memang Butuh Bantuan Orang Jadi Harus Orang Yang Mau Untuk Elus-elus Punggung Kamu Nah Elus-elus Punggung Itu Membuat Kenapa Kita Calm down Nah Itu Teknik Yang Jitu Ketika Kamu Mengalami Ketakutan Tentang Kurang Uang Ketakutan Apapun Pakai Cara Dan Dan Kamu Bisa Lakukan Anak 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 Kamu Wah Cobain Kalau Anak Kamu Bandel Kamu Lakukan Itu Kamu Bilang Dek Mulai Sekarang Rajin Bikin PR Ya Dek Karena Mami Sayang Mami Mau Kamu Jadi Orang Sukses Lakukan Itu Usap Usap It Works Banget It Works Banget Jadi Kalau Orang Takut Ini Ada Pertanyaan Kalau Orang Takut Tidak Terapi Mental Box Terima Jadi Tadi Bu Natalia Bilang Paling Lambat 440 Sudah Saya Tanyain Saya Pancing Sehingga Terkena Bisa Sampai 7 Menit Oke Salam Sehat Terima Kasih Keberuntungan Ada pada Kita Semuanya Bu Natalia Kita Ketemu Lagi Private Social Responsibility Ingat Terima 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 Bye Semuanya Sehat Semuanya Begitu Sebentar Apa Sertifikat Biar Diberikan Dulu Boleh Bisa Boleh Apakah Sudah Siap Selvi Sudah Siap Sertifikat Dikirim Ke Ibu Natalia Sunatila Oke Ibu Natalia Aja Dulu Ibu Natalia Karena Ibu Tri Nanti Silahkan Siapa Yang Memberi Sertifikat Ini Monggo Silahkan Silahkan Pak Edi Eskandar Memberikan Sertifikat Kepada Ibu Natalia Oke Anggap Saya Edisi Skandar Sertifikat Diberikan Kepada Natalia Sunaydi Atas Partisipasinya Sebagai Speaker Dalam E-Seminar National PIKTI A Holistic Approach For Drug Addiction And Trauma Jakarta 8 Januari 2023 Dr. 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 Ikawayu Kasih S.A.M.H.S.E.M.M.S.P.D. MPD Di Tandatangani Mohon Berkenan Untuk Menerimanya Wah Saya terima Sertifikatnya Terima kasih Sekali Sangat Terhormat Saya mendapatkan Sertifikat ini Dari PIKTI Terima kasih Terima kasih Semuanya Oke Terima kasih Terima kasih Selamat Selamat Lanjut Selamat Lanjutkan Tetap Private Social Responsibility Untuk PIKTI Oke Terima kasih Oke Untuk itu Kepada Ibu Dhani Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Dari Ibu Dewi Ibu Iin Nama Ini dari Pak Masli Yang tadi Resen Belum sempat Pemulihan Traumatik Masa lalu Bagi pecantu Bagaimana Pendekatan Dalam Pemuliannya Mohon Ibu Maksudnya Pak Masli Kalau Pemulihan Trauma Itu Kita Kembalikan Kepada Program Program Dari Pemulihannya Ini Yang tadi Saya Sampaikan Itu Memberitahu Bahwa Untuk Kebanyakan Orang Yang Menjadi Pecantu Itu Punya Latar Belakang Peristiwa Traumatik Terutama Pengalaman Buruk Pada Masa Kecil Nah Tentunya Kalau dia Mengibuti Rehab Disitu Sudah Ada Program Untuk Undo Perilaku Adiksi Narkobanya Cari Teman Yang Baik Dan Lain Itu Ada Nah Yang Saya Sarankan Adalah Bersamaan Dengan Terapi Adiksinya Itu Lakukanlah Traumaterapi Jadi Carilah Sampai Ke Akarnya Karena Selama Ini Tanpa Mengelola Tanpa Mengatasi Pengalaman Traumatik Di Masa Lalu Bisa Masa Kecil Bisa Pengalaman Traumatik Setelahnya Perisiwa Krisis Lain Dalam Hidup Kecenderungannya Dia akan Penggunaan Narkoba Itu Akan Dijadikan Sebagai Strategi Mengatasi Stress Pelepasan Pelarian Itulah Sebabnya Sumber Dari Reaksi Dia Kenapa Dilarikan Narkoba Itulah Yang Diperbaiki Supaya Nggak larinya Kesana Lagi Begitu Caranya Kita Membuat Jalur Penyelesaian Masalah Yang lebih Konstruktif Begitu Sebetulnya Pemulihan Trauma Juga Seperti Itu Ada Istilah Pemulihan Trauma Post Traumatic Growth Memang Saya Dilarikan Dari Keluarga Yang Bapak Saya Keras Acceptance Terus Mencari Makna Dari Bapak Saya Begitu Dulu Dia juga Seperti Itu Karena Kita Kenal Trauma Itu Bukan Hanya Recent Life Tetapi Ada Yang Transgeneral Trauma Jadi Turun Temurun Dari Bapak Buyut Keras Kembah Keras Keras Dia lebih Keras Yang Paling Keras Anak Ini Yang Bersangkutan Itu Memang Terapi Trauma Yang Intensif Dengan Transgeneral Trauma Jadi Kalau Bicara Trauma Terapi Banyak Ada Kolektif Trauma Ada Trauma Kehidupan Sekarang Ada Transgeneral Trauma Itu Ladang Ladang Sangat Luas Untuk Dieksplor Tetapi Bisa Diterapkan Dan Sangat Disarankan Untuk Kemulian Adik Sinakoba Gitu Mas Mas Mbak Danik Ada Pertanyaan Dari Ibu Maggie Dikirim Jam 4 20 Pertanyaan Kepada Ibu Tri Jika Mau Terapi Untuk Anger Management Jenis Terapi Apa Yang Cocok Dan Apakah Ibu Tri Juga Menangani Untuk Anger Management Jika Tidak Bisa Tolong Referensinya Terima kasih Mbak Maggie Kalau kita Tanya Terapi Apa Yang Paling Cocok Saya Terapi Yang Seperti Saya Punya Pusing Sakit Kepala Obat Apa Yang Paling Cocok Kalau Kita Bilang Kita Publik Obat Bener Tetapi Yang Perlu Dipahami Adalah Anger Management Itu Intinya Konseptual Background Adalah Orang Itu Punya Energi Marah Yang Berlebihan Di dalam Tubuhnya Yang Setiap Saat Mudah Sekali Meledak Gitu Sebenarnya Basic Conceptual Jadi Yang Kita Bisa Tahu Adalah Ventilasi Satu Satu Jadi Dikeluarkan Dalam Bentuk Ada Terapi Salah Satunya Pakai Lilin Lembek Kamu Bayangkan Sesuatu Yang Bikin Marah Kamu Bikin Jalan Bentuk Pakai Motorik Dia Bikin Lalu Udah Nih Ada Figur Demon Ini Kemarahan Saya Bisa Dengan Art Therapy Bisa Dengan Art Therapy Bikin Bentuk Sculpturing Tanah Lihat Bisa Dengan Narasi Narasi Itu Dia Menuliskan Bisa Dengan Poet Dia Bikin Puisi Saya Punya Pasien Yang Seperti Itu Anger Management Dia Menulis Dia Baru Ada Aksiden Marah Kama Bapaknya Besar Emang Itu Traumahnya Bapaknya Memang Keras Jadi Dia Gede Sekarang Dia Mukul Bapaknya Ribut Saya Bikin Saja Dia Bikin Tulisannya Bagus Sekali Dia Harus Bisa Mengalahkan Bis Itu Tapi Lucunya Begitu Dia Bikin Bikin Tugas Bikin Puisi Itu Terjadi Processing Selama Dia Bikin Sehingga Oke I know Now I have Bis Insight Yang Saya Harus Kendalikan Knowledge Acknowledgement Bahwa Dia Punya Bis Yang Siap 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 Kendalikan Ilang Gak Bisa Karena Marah Itu Bagian Dari Survival Dari Semua Orang Kalau Kita Diancap Kita Harus Ada Marahnya Untuk Melawan Dikecilin Dikecilin Dikontrol Kedua Kalau Kita Terlalu Sensitif Terhadap Triggers Kalau Dari Bahasa Trauma Orang Marah Kadang Ketemu Triggers Belajar To Response Not To React Artinya Apa Kalau Respons Begitu Dia Mukanya Apa Langsung Tercetus Terpicu Marahnya Tapi Kalau Respond Lihat Aja Dorong Mukanya Kayak Gitu Dia Petul Kayak Begitu What Does It Mean What Does It Say About Me Dia Ngomong 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 Begitu Kaitannya Ke Gue Apa What Does It Say About Me Bos Saya Marah Maki Maki Kalau Kita Yang Pemarah Kita Marah Balik Tapi Kalau Dilihat Sebagai Fenomena Bos Ini Marah Dengan Kata Kata Dinamain Oke Bos Ini Marah Sama Saya Bikin Begini Dia Ngomong Begini Data Terus What Does It Say About Me Saya Tersinggung Kayaknya Saya Kecil Saya Tidak Berharga Nah Itu Dia Traumanya Karena Reaksi Setiap Orang Terhadap Kemaraan Bos Itu Beda Beda Makanya Pada Saat Kita Melihat Fenomena Orang Yang Bikin Kita Marah What Does It Say About Me Saya Merasa Kecil Pertanyaan Kedua Where Did You Learn That From Reaksi Bahwa Saya Kok Merasa Gak Penting Saya Merasa Dihina What Did You Learn That From Pertanyaan Kedua Oh Ya Pertama Kali Saya Ngerasain Begini Pada Saat Sekolah Saya Pernah Digini Nah Ketemu Mundur Dan Bedanya Kita Mengakses Secara Sadar Gak Usah Diturunin Kesadaran Ke Sub Sadar Kita Justru Lihat Lihat Memori Kamu Apa Yang Tersimpan Karena Di Kampus Kita Isinya Memori Semua Kita Bisa Mengakses Ke Library Kita Lihat Oh Ya Saya Mengalami Ini Mengalami Gitu Ya State Apa Pada Satu Kamu Bereaksi Terhadap Si Boss Saya Merasa Terhina Saya Merasa Kecil Saya Gini State Itu Oke Kamu Mengalami State Ini Apakah Pertama Kali Tidak Saya Sudah Beberapa Kali Kapan Aja Kamu Merasakan State Itu Pernah Hadir Di Dalam Diri Kamu Bereaksi Terhadap Orang Marah Itu State Simpan Waktu Itu Juga Begini Sampai Kita Dapat Touchdown Stone Touchstone Kita Dapat Oke This is The First Time I Learn Itu Traumatic Experience Yang Pertama Kali Terjadi Lalu Terjadi Lagi Terjadi Lagi Tumpuk Jadi Sekarang Terapi Intinya Ingat Jadi Kalau ketemu Trigger Tadinya Kita Bereaksi Sekarang Nggak Diam Dulu Oke Dia Begini 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 Tanya What does it say About me Kamu Ngalami Stress Apa Saya Barusan Gini Gini Oke Saya Diatin Sebagai Fakta What does it say About you About me Ya Karena Semua orang Raksinya Beda-beda Kalau kamu Apa Saya Terhina Oke Where did you Learn that From Undur Kan Atau Statenya Yang Di Identify Statenya Pernah Datang Kapan Aja Itu Traumaterapi Itu Mundur Secara Sadar Gitu Secara Aktif Dia Berproses Begitu Ventilasi Ya Diventilasikan Dengan Cara Apapun Itu Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Kalau Punya Ada Pemarah Suruh Dia Ikut Muatai Aikido Karate Lepas Pelepasan Art Artwork Narasi Itu Juga Semuanya Bisa Dilakukan Dan Saya Memang Melakukan Dalam Psychoterapi Saya Dan Rasanya Semua Psikolog Juga Bisa Anger Management Intinya Yang Perlu Dipelajari Adalah Conceptual Background Kalau Orang Marah Itu Gimana Atasinya Pelajari Dia Punya Energi Marah Yang Tidak Tersalurkan Yang Bisa Tumpukan Dari Kemarahan Kemarahan Yang Terakumulasi Yang Gak Pernah Keluar Gimana Sekarang Jangan Langsung Dor Itu Namanya React Try to Response Not to React Response Artinya Lihat Dulu Dengerin Apa Artinya Itu Buat Saya Mengapa Saya Kok Jadi Begini Saya Gak Senang Diucapkan Dia Marah Sementara Saya Gak Salah Saya Merasa Tersinggung Ngomongin Ini Normal Gak Saya Gak Singgung Validasi Emosinya Is it Oke Saya Kesel Sama Diri Sendiri Dia Saya Marah Saya Masuk Akal Keterlaluan Sudah Cus Marah Itu Karena Kita Ada Sesuatu Yang Bikin Kita Berontak Sekarang Kita Yang Validasi Wajar Gak Marah Oh Wajar Orang Dia memang Orang Keterlaluan Dan Meredam Kita Dengerin Keluhan Diri Kita Didengerin Marahnya Dejegin Ngomong Marahnya Mbak Maggie Ini menarik Lain kali Kita Ngomong Tentang Anger Management Khusus Baik Ibu Kaitannya Marah Memang Kayaknya Marah Ini Sudah Kehidupan Sehari-hari Sering Kita Temuin Orang Marah Anak Kecil Marah Orang Tua Marah 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 Ada Ada Pertanyaan Yang Gimana Baik Ini Tapi Sulit Perlure Definisi Tenang Marah Dari Bapak Gunawan Cahyadi Dari Bapak Gunawan Cahyadi Dikirim Jam 4.20 Bu Sadatun Dan Kinarto Ijin Tanya Gimana Marah Yang Baik Supaya Tidak Berkelanjutan Menimbulkan Trauma Dan Adeksi Berkepanjangan Baik Bagi Si Pelaku Maupun Orang Subyek Yang Bersangkutan Pertanyaannya Bagi Orang Mau Bapak Dulu Saya Moderator Ibu Ditanya Pak Bunda Datun Dan Pak Ki Jadi Bagaimana Cara Marah Yang Baik Marah Itu Sebetulnya Emosi Tidak Dik Dik Kalau Kita Dik Marah Itu Jelek Maka Kita Tidak Dapat Solusi Marah Itu Diberikan Kepada Kita Sebagai Fitra Kamu Dari Manusia Bisa Marah Kalau Orang Yang Ngalah Nerima Itu Hidupnya Pasti Dinjek Dinjek Orang Dimanipulit Tapi Kalau Marah Pemberang Jadi Jadi Perkara Buat Kita Nah Ini Dikaitkan Ke Adiksi Gimana Itu Marah Yang Kedalam Kalau Marah Ke Adiksi Dia Mau keluar Nggak Bisa Terlalu Powerful Akhirnya Destructif Pakai Substance Itu Merusak Diri Sendiri Kemarahan Kediri Sudah Mati Aja Saya Jadi Kalau Dari Pendekatan Psikoanalisa Kalau Orang Pakai Drugs Bahaya Tetap Berarti Dia Siap Untuk Mati Itu Mematikan Dia Marah Kepada Dirinya Sendiri Seperti Jadi Marah Yang Baik Adalah Yang Disampaikan Jadi Marah Itu Yang Diselesaikan Secara Problem Based Bukan Emotion Fokus Yang Problem Fokus Bukan Emotion Fokus Kalau Kita Marah Tadi Satu Nomor Satu Gimana Caranya Validasi Dulu Is it Oke Saya Marahnya Saya Boleh Nggak Marah Gitu Kita Kan Jalan Boleh Kita Marah Otak Kita Ketek Komputernya Bidang Oke Dia Gini Dia Ket Bangeten Tapi Saya Juga Tidak Ini Sesuatu Problem Dia Begini Keterlaluan Perlukah Saya Marah Seperti Itu Apakah Dia Jadi Nurut Atau Berubah Atau Malah Besoknya Lagi Tambah Gede Lagi Jadi Validasi Emosi Validasi Marahnya Dulu Kalau Marah Yang Baik Yang Gimana Marah Yang Punya Point Jangan Ngeluarin Emosinya Dulu Karena Kalau Emosinya Dulu Yang Keluar Itu Namanya Reacting Bukan Responding Kalau Kita Lihat Orang Marah Kita Marah Lagi Oke I can See You are Angry Kamu Marah Sama Saya Masalahnya Dimana Bos Itu Problem Fokus Jangan Kepancing Emosi Gitu Kita Gimana Caranya Marah Yang Bener Sampaikan Bahwa Hey Aku Gak Seneng Kamu Kayak Gitu Kamu Ngomong Kayak Begitu Itu Saya Gak Seneng Loh Dengarnya Saya Marah Bila Marah Dituker Sama Kata Kata Saya Marah Eh Jangan Gitu Mama Marah Dengan Kata Kata Bukan Dengan Tone Bukan Dengan Banting 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 Barang Itu kan Ekspresi Dari Marah Itu Dia Jadi Marah Bukan Yang Gak Boleh Tapi Jangan Bukan Cara Yang Muter Saya Marah Karena Kamu Sudah Melanggar Baun Dari Saya Tapi Bukan Marah Kamu Disek Saya Agak Terganggu Bisa Gak Lain Kali Kamu Jangan Seperti Itu Marah Juga Tapi We Do It Properly Tanpa Menyinggung Perasaan Orang Namanya Asertif Marah Yang Benar Itu Adalah Asertif Itu Ada Training Bagaimana Kita Bisa Asertif Artinya Kita Bisa Menjaga Hak Kita Kita Juga Dengan Tanpa Melanggar Hak Orang Lain Jadi Gimana Reasoning Kamu Marahnya Karena Gini Betul Tapi Kamu Bikin Saya Begini Oke Lain Kali Bisa Gak Kayak Begini Gunakan Penegatan Hoping Strategi Problem Fokus Not Emotion Fokus Kalau Emotion Fokus Enak Aja Kayak Gini Gue Udah Begini Gini Terus Kamu Perlakuan Kayak Gitu Kurang Ajar Emosinya Kita Bangun Itu Emotion Fokus Untuk Pemarahan Begitu Caranya Sementara Ini Banyak Cara Sama Seperti Tadi Masih Nyambung Sama Yang Maggie Marah Marah Itu Energi Energi Yang Terakumulasi Energi Yang Mesti Kita Sampaikan Ada Yang Keganggu Di Kita Pengen Berontak Oke Boleh Dikeluarin Caranya Jangan Meledak Kasih Saluran Supaya Rapi Validasi Dulu Penting Validasi Emosi Mau marah Mau sedih Validasi Dulu Set Set Oke Aku Benji Niatnya Baik Dia Ngomongin Saya Di Belakang Singgung Dia Gini Gini Gimana Redem Dulu Gimana Caranya Wajar Enggak Kalau Aku Sedih Dengan Perlakuannya Dia Seperti Itu Redemin Cari Reason Terus Kalau Kita Baik Humanistic Approach Apa Kira-kira Yang bikin Dia Gitu Sama Saya What Happen Tanpa Emosi Yang Sudah Jelas Kalau Orang Marah Enggak Pada Tempat Melakukan Kejahatan Atau Perlaku Yang Yang Diluar Batas Kita Gak Seperti itu Masalahnya Di dia Bukan Kita Jangan Diambil Jangan Bereaksi Jangan Kepanjang Emosi Rugi Orang Dia Punya Masalah Dia Melakukan Itu Karena Ekspresinya Dia Dia Orang Yang Gak Percaya Diri Atau Insecure Maka Dia Bikin Cerita Begini Itu Sebetulnya Masalahnya Di dia Kita Yang Jadi Korban Jangan Mau Jadi Korban Jangan Bereaksi Begitu Kalau Diladenin Muara Lagi Itu Namanya Meredam Kemaraan Bisa Juga Dengan Cara Gestalt Imajinasi Seperti Tadi Hipnoterapi Yang Disampaikan Oleh Natalia Kita Bayangkan Kalau marah Susah Bayangkan Marah Kamu Seperti Apa It's Like A Fire Dimana Api Dimana Kayak Api Yang Kompor Nyala Oke Bayangin Marah Kamu Api Dibayangin Oke Sekarang Untuk Yang Meredam Api Apa Air Oke Bayangkan Sekarang Kamu Pegang Selang Selang Kamu Semprot Apinya Mati Enggak Mati Enggak Dengan Imajinasi Seperti Itu Kita Lagi Fire Kita Bayangin Kita Duduk Di bawah Air Terjun Di bawah Pacuran Agak Dengan Imajinasi Itu juga Bisa Untuk Self Feeling Lagi Marah Sekali Orang Yang Gak Dimarahin Bayangin Saya Marah Ini Marah Api Semua Bayangin Panas Kayak Gini Arang Enaknya Kalau Ada Air Yang Sejuk Mengalir Atau Air Yang Meredamkan Marah Saya Selama Sampai Apinya Mati Sampai Jadi Arang Mati Mati Sama Sekali Pasti Ada Biarin Aja Buat Persediaan Kita Kalau Ada Orang Yang Jahat Kita Bakar Benar Tempatnya Gak Apa Demikian Pak Silahkan Dijawab Direspon Kalau Memang Ada Ibu Dani Masih Ada Pertanyaan Dari Sri Wahyuni Bersyukurlah Ini Kita Dapat Pertanyaan Dari Ibu Sri Wahyuni Sri Itu Baik Wahyu Karunia Dari Tuhan Ini Ada Mau Bertanya Jika Ada Pasien Yang Terkena Stroop Tumor Anger Apa Juga Termasuk Ada Unsur Dirinya Ada Yang Terluka Di Batin Dan Pikirannya Hingga Mengenai Tubuhnya Berupa Kebencian Atau Dendam Perlu Di Hipnoterapi Juga Saya Enggak Bicara Hipnoterapi Maksudnya Saya Dalam Arti Ini Kita Netral Dulu Kita Enggak Preferensi Terapi A B C C C Yang Saya Mesti Jawab Disini Adalah Conceptual Background Satu Ingat Ingat When you cannot Express your Emotion Then your Body Will Say it For you Orang yang Gak Gak Bisa Merekspresikan Bahwa Kamu Gak Bisa Marah Marah Yang Proper Gak Bisa Terganggu Itu Kondisi Terus Kaya Tadi Orang Kalo Stress Orang Membuat Jahat Sama Kita Reaksinya Cuma Tiga Fight Flight Freeze Submission Fight Artinya Dia Kita Melawan Flight Kita Menjauh Freeze Kita Jadi Membatu Jadi Gak Bisa Ngapa Ngapain Taruh Sekarang Sejak Kecil Dia Punya Orang Tua Yang Tukang Mukulin Terus Dia Memarah Gak Bisa Mau Lari Refleksinya Lari Untuk Orang Lari Perlu Apa Oto Tanya Kan Disiapkan Untuk Lari Oleh Sebab Itu Pada Saat Ada Rangsang Yang Bikin Dia Marah Disini Ada Galen Jarvin Alis Yang Dia Ngirim Sinyal Ke Adrenal Glens Di Dekat Atasnya Ginjal Adrenal Glens Ngeluarin Sesuatu Lagi Hormon Ke Adrenal Cortex Adrenal Cortex Ngeluarin Cortisol Kebawah Itu Prosesnya Seperti Berapa Detik Rangsang Cek 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 Nah Pada Saat Cortisol Dikeluarkan Dia Akan Backup Siap Badan 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 Siap Kamu harus Lari Kalau Dia Inginnya Lari Kamu harus Lari Untuk Bisa Lari Badan Ini Gula Ini Supply Ke Otot Gula Bikin Ini Cepat Sekali Karena Kamu Mau Lari Terus Ternyata Dia Bisa Lari Mau Lari Lari Kemana Kalau Saya Kamu Dari Rumah Saya Tinggal Di Jalanan Akhirnya Ketumpuk Gak Jadi Kelarin Hold Back Besoknya Gitu Lagi Akibatnya Muda Muda Udah Diabet Masuk Akal Karena Itu Autonomous Response To Stress Sistem Kita Tubuh Kita Semua Manusia Punya Autonomous Response To Stress Hanya Sayangnya Desainnya Itu Hanya Diperlakukan Untuk Short Term Kita Stress Kita Lepas Selesai Netral Lagi Nah Kalau Terus Menerus Menerus Long Term Stress Akhirnya Akumulasi Tadi Energi Yang Disiapkan Oleh Tubuh Untuk Berspons Lari Atau Marah Ini Kan Ketahan Jadilah Penyakit Ada Saya Punya Guru Guru Saya Belajar Sama Dia bertahun Tahun Namanya Gabormati Dia Ngarang Buku When Your Body Says No Dia Itu Seorang Dokter Kerjanya Di rumah Sakit Dia Di Departemen Yang Ngurusin Terminal Illness CA Segala Macam Orang Yang Apa Apa Namanya Yang Lumpuh Itu Itu Semua Nah Dia Sendiri Dokternya Ini Juga Trauma Dari Holocaust Bapaknya Meninggal Di Holocaust Dia Sedih Kecil Juga Di Tangga Sama Ibunya Dia Sembuh Dia Jadi Dokter Karena Dia Sembuh Dari Trauma Jadi Caring Banget Pasien Pasien Dia Tanya Satu Persatu Sudah Terminal Ternyata Dia Menemukan Bahwa Di balik Penyakit Itu Ada Sumber Stress Yang Bertahun Menahun Jadi Disitulah Kita Belajar Bahwa Stress And disease Itu Berhubungan Sebagian Tetapi Ada Sebagian Kecil Yang Turunnya Adalah Genetik Jadi Sudah Terbawa Rumus Dia Memang Sudah Ada Rentan Terhadap CA Rentan Terhadap CA Structure Modelnya Dari DNA Dia Udah Begitu Jadi Umur Sekian Dia Akan Jatuh Kayak Gini Tetapi Lebih Banyak Adalah Karena Akumulasi Tadi Response Stress Tadi Yang Tertumpuk Jadilah Penyakit Akhir Akhirnya Dia Orang Gabor Mati Keluar Dari Rumah Sakit Dia Masuk Di Dunia Addiction Dia Menurutkan Hal Yang Sama Dia Sekarang Tidak Lagi Belang Saya Medical Dokter Saya Ahli Perkembangan Dia Bicara Bukunya Silahkan Di Akses Gabor Mati Youtube Juga Bagus When You Can't Express Your Emotion Then Your Body Will Say It Penjelas Kenapa Ada Hubungan Antara Stress And Disease Ya Begitu Bu Seri Wahyuni Boleh Ditropi Bisa Ada Bisa Enggak Tapi Siapa Yang Punya Trauma Semarang Punya Trauma Tapi Jangan Apa-apa Segala Macem Jelari Trauma Jangan Gitu Juga Kalau Trauma Itu Enggak Mengganggu Fungsi Kita Terapi Terapi Trauma Hanya Boleh Dilakukan Kalau Yang Bersangkutan Sudah Minta Sudah Merasa Ini Mengganggu Kalau Enggak Trauma Tuh Sini Sini Kombatin Enggak Bisa Enggak Akan Jadi Biasanya Orang Datang Keterapi Untuk Trauma Saya Ketua Trauma Spesialisasi Saya Di Trauma Kalau Udah Mengganggu Fungsi Enggak Bisa Pacaran Pacaran Enggak Nikah Terus Dikerjaan Keluar Melulu Ada Masalah Dia Enggak Tau Trauma Tetapi Yang Kita Belajarin Dia Punya Repetiting Pattern Apa Sih Kok Yang Bikin Dia Keluar Melulu Oh Dia Enggak Kuat Sama Orang Yang Karakter Begini Oke Where Did She Learn That From Oh Rupanya Boss Itu Punya Karakter Sembikian Orang Tua Punya Karakter Demikian Dia Traumatik Dengan Diperlakukan Seperti Itu Maka Berulang Terus Dia Mau Kerja Dimanapun Akan Terulang Terus Kalau Enggak Diobatin Akhirnya Dia Pindah Terus Itu Kerjaannya Traumaterapis Begitu Demikian Baik Ibu Ini Saat Ini Jam 17 15 Menit Akan Segera Untuk Itu Tadi Saya Mohon Pada Ibu Untuk Jam Jam Terakhir Ada Waktu 7 Menit Katanya 7 Biar Sampai Ketujuan Biar Sampai Hidungan Apa Saya Mikir Apa Bisa Memberikan Trik Bagaimana Dengan Gerakan Tadi Dengan Gerakan EMDR Atau Gerakan Apa Sehingga Ini Bisa Kita Latih Bersama Bapak Ibu Saya Mohon Semuanya Bisa Memperhatikan Dan Berlatih Bersama Menirukan Apa Yang Disampaikan Ibu Tri Kita Memberikan Pelan Saya Mikir Gerakan 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 Apa Maksudnya Kalau Apa Tapping Atau Apa Yang Begini Aja Yang Tadi Yang Apa Seperti Tapping Disini Atau Disini Tapping Tadi Katakan Tapping Untuk Mengusir Itu Ataupun Apa Dengan Sedikit Movement Itu Tadi Saya Mencoba Meredakan Meredakan Beban Beban Pikiran Sekarang Saat Ini Apa Yang Menjadi Beban Pikiran Atau Menjadi Sumber Stres Pada Bapak Ibu Sekalian Pilih Satu Satu Saya Kasih Waktu Apa Yang Sekarang Menjadi Apa Saya Punya Tugas Deadline Atau Saya Punya Keluarga Yang Sakit Itu Yang Jadi Beban Sekarang Sudah Ketemu Sudah Ketemu Coba Tolong Di Rate Antara 0 Sampai 10 0 Artinya Tidak Terganggu Sekali Gak Mungkin Paling Ada 1 10 Mengganggu Sekali Berapa Gangguannya Saat Ini Catat Atau Ingat Ingat Berapa Gangguannya Wah Ini Yang 10 Harus Ke Ruang Terapi Jadi Sudah Sudah Ditulis Sekarang Coba Anda Bayangkan Saya Akan Ajak Anda Semua Ini Menciptakan Safe Place Tempat Yang Nyaman Bayangkan Suatu Tempat Yang Pernah Anda Kunjungi Maupun Anda Lihat Di Film Di majalah Dimanapun Tempat yang nyaman Aman Yang memberikan Perasaan Damai Bisa di gunung Padang rumput Di pinggir laut Pinggir pantai Bayangkan Tempat yang nyaman Terasa Anginnya Gitu ya Bayangkan Lihat Sekelilingnya Ada apa Di situ Ada pohon Pohonan Mungkin ada Pohon Kelapa Ayun Mayun Melihat Sekelilingnya Rasakan Anginnya Kalau Anda Lihat Berkeliling Anda boleh Kasih Tanda Kasih Batas This is My Place Gak ada Orang yang Boleh Masuk Kedalamnya Saya Ada di Sini Sedang Berada Sendiri Menikmati Keindahan Ini Kenyamanan Ini Silahkan Ciptakan Tempat Itu Safe Place Kita Hanya Perlu Satu Kali Seumur Hidup Menciptakan Di dalam Imajinasi Kita Dimanakah Itu Diatur Atur Ditambah Ayunan Ditambahin Karpet Bantal Silahkan Tapi Anda Berada Sendiri Kalau Anda Orang Yang Penakut Hadirkanlah Binatang Binatang Kecil Burung Kelinci Mungkin Yang Gak Berbahaya Gak Ada Kemungkinan Dia Akan Mengganggu Nikmati Tempat Itu Sambil Melakukan Tepuk Perahan Rasakan Angin Yang Datang Mungkin Anda Bisa Membayangkan Bau Aroma Yang Anda Sukai Nikmat Tempat Ini Lihat Di Kejauhan Damainya Orang Berlayar Kita Lepas Pikiran Kita Menikmati Rasakan Temperatur Tempat Itu Anda Suka Sejuk Atau Suka Yang Hangat Hadirkan Biarkan Tepuk Anda Merasakan Sensasi Sensasi Tersebut Jangan Lupa Lakukan Tepuk Perahan Kiri Kanan Misalkan Angin Yang Bertiuk Aroma Kesukaan Mungkin Anda Lihat Langit Lihat Awan Berarap Biarkan Jadi Anda Merasakan Momen Menyenangkan Ini Oke Anda Melihat Di Kejauhan Awan Berarak Dengan Segala Macam Bentuk Satu Persatu Hadir Saat Lewat Ya Sementara Anda Sedang Merasakan Nyamannya Berada Di Safe Place Anda Aman Dan Nyaman Sekar Sekarang Sebentar Anda Sedang Menikmati Ada Awan Berarak Melewati Di depan Anda Dari Kejauhan Melintas Dari Kiri Ke kanan Dari Kanan Ke kiri Disitu Tergambarkan Masalah Yang Anda Tulis Tadi Sebelum Kita Mulai Latihan Wow Ternyata Saya Punya Masalah Itu Ya Lihat Sambil Terus Bertepuk Perlahan Oh Ternyata Masalah Saya Disitu Oke Lihatlah Dari Kejauhan Masalah Tersebut Biarkan Dia Lewat Mungkin Akan Muncul Lagi Awan Awan Lain Dengan Warna Warna Yang Lain Masalah Masalah Yang Lain Ada Yang Bermasalah Ada Juga Awan Yang Membawa Kegembira Ya Disamping Masalah Saya Saya Punya Awan Awan Yang Lain Berarak Bersama Sama Ada Awan Gelap Ada Awan Yang Terang Putih Bersih Bersama Sama 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 Anda Sendiri Sedang Menikmati Safe Lain Anda Lakukan Terus Perhatikan Bagian Tupuh Mana Yang Dirasakan Paling Nyaman Saat Ini Kati Palah Dakang Leher Dada Anda Dimanapun Fokus Ke Bagian Tupuh Yang Terasa Paling Nyaman Nikmati Dari Nampas Panjang Pusatkan Perhatian Kesiflis Anda Biarkan Awan Itu Berlalu Sudah Tahu Ada Awan Itu Lewat Perkuat Rasa Nyaman Yang Sedang Anda Rasakan Saat Ini Latihan Ini Bisa Dilakukan Tanpa Ada Masalah Atau Dengan Menghadirkan Masalah Anda Bisa Ulang Sebanyak Yang Anda Mau Untuk Relax Jangan Hadirkan Masalah Tetapi Hanya Nikmati Safe Place Anda Saya Akan Mengakhiri Latihan Ini Dalam Hitungan Ketiga Ingat Bagian Tupuh Mana Yang Terasa Paling Nyaman Kita Akan Segera Mengakhiri Dalam Kitungan Ketiga Satu Dua Tiga Silahkan Buka Matanya Kembali Stressing Sekarang Saya Ingin Tanya Berapa Kalau Melihat Masalah Anda Sekarang Berapa Skornya Yang Sepuluh Sekarang Berapa Yang Lima Sekarang Berapa Coba Perhatikan Apakah Ada Penurunan Oke Alin Wow Keren Keren Banget Alin Jadi Dua Tadi Dia Bilangnya Sepuluh Lapan Poin Hebat 10 10 10 10 10 10 Good Jadi Dengan latihan sederhana ini 7 menit Anda bisa melakukan intervensi Sebentar Singkat Saya tidak berharap Nol Tidak Karena masalah itu Masih ada Tapi setidaknya Anda bisa produktif Berfikir Kalau kita terlalu Bermasalah Maka Kognitif kita Mesinnya Shutdown Karena didumonisi oleh emosi Dengan latihan seperti ini Kita juga bisa Menghidupkan kembali Sistem berfikir kita Sehingga Masalah yang besar Menjadi kecil Masalah yang kecil Menjadi tidak ada Demikian Terima kasih Atas perhatiannya Baik Ibu Tri Ibu Dhani Ini dadakan ini Dan ini sebagai Oleh-olehnya Pembuka tahun Pastinya Dirasakan Pak Edi Suharjo Halo Pak Edi Suharjo Mengikutin sampai Seperti ini Bagaimana Kesaksian Pak Edi Suharjo Tolong host Mic-nya Pak Edi Suharjo Bisa di-unmute Sehingga Pak Edi Suharjo Bisa memberikan kesaksian Setelah mengikuti pelatihan ini Setelah itu Kami akan serahkan Pak Edi Eskandar Untuk menutup acara Pak Edi Suharjo Silahkan memberikan Komentar Kayaknya pelatihan ini Host Silahkan Namanya Pak Edi Suharjo Di-unmute Coba Pak Edi Suharjo Bisa di-unmute Suaranya Host-host Selfie Tolong Pak Edi Suharjo Dibuka Sekaligus dibuka Untuk Pak Edi Suh Eskandar Untuk penutup acara Saya sudah buka Pak Narto Pak Edi bisa buka? Enggak Dari mute-nya Pak Edi Suharjo Coba ya Sudah sudah dibuka itu Pak Edi Suharjo Pak Edi Suharjo silahkan Saya amati Pak Edi Suharjo Betul-betul menghayati Dan melakukan dengan setulus hati Dengan gerakan-gerakan Silahkan Pak Edi Suharjo Tadi Menilai berapa Terus turun berapa Silahkan Pak Edi Dan nanti terakhir Pak Edi Silahkan bercap Terima kasih pada Mbak Dhani Dari 3 jadi 1 Pak Narto Terima kasih Bu Dhani Atas penerahannya Ya terima kasih Tadi saat pengalaman Tapping begini Terus apa yang dirasakan? Nah terutama tadi Visualisasi apa? Yang penting prosesnya itu Tadi ya Dengan proses perjalanan yang baik Hasilnya baik pasti Bapak begitu Istilahnya kusuk ya Perhatian Silahkan Pak Edi mungkin bisa share Tempat yang safe place-nya Pak Edi apa? Bapak kemana tadi? Di leher itu memang Ada sedikit masalah Ya enggak Safe place-nya Bapak apa? Bapak pergi kemana tadi? Ke pantai apa ke gunung Tempat nyamannya yang mana Pak tadi? Yang dibentuk Ya tempat nyamannya Boleh Ke gunungan Ke gunungan Oke yang lain juga boleh share ya Di chat Siapa tahu Tempat nyamannya di desko kali? Tempat nyamannya di desko kali? Tempat sendirian Pak Lebih nyaman lagi Lebih aman lagi Boleh dikasih pagar Dikasih Dikasih Batasan Kita enggak boleh diganggu lagi disini Ya Lagi Punya Image Menghidupkan image positif Dalam pikiran Gitu Ya secara sadar Begitu Pak Edi Ya terima kasih Bu Sudah bisa Oke Terima kasih Pak Edi Terima kasih terutama Kami mengucapkan terima kasih Kepada narasumber yang masih ada disini Ibu Dr. Tri Eswardani Sadaton Yang mana penjelasan-penjelasan Dan pemaparan-pemaparan Dalam seminar ini Sangat bermanfaat Buat kami semuanya Dan buat organisasi PIKTI Dan pastinya Aman dan bermanfaat Pastinya Ibu Dr. Tri Itu juga Sukses untuk kita bersama Dan beruntungan Daripada kita semuanya Seminar ini Kami selaku moderator Kami telah selesaikan tugas kami Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Edi Iskandar Untuk memberikan sertifikat Dan sekaligus closing Seminar Baik Terima kasih Sahabat baik saya Pak Dr. Sunarto Berjumpa lagi ya Dan ini Segera saja Sebelum menutup Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada Ibu Dr. Tri Eswardani Sadaton MSI Psikolog Mohon diterima sertifikatnya Bu Saya terima sertifikatnya Pak Terima kasih Senang bekerjasama dengan PIKTI Semoga PIKTI tetap berjaya Semakin berjaya Baik Terima kasih Dr. Tri Kemudian saya lanjut Kepada moderator kita Pak Dr. Sunarto Ini adalah sertifikat ucapan Terima kasih kami Pak Mohon diterima Saya terima Saya terima Dengan sepenuh hati Pak Sejahtera Keberuntungan Anda pada kita Amin Amin Dan Apakah ada satu lagi Iya Kepada MC kita ya Pak Dr. Senior Arief Bintoro Johan MPD Tanda terima kasih kami Mohon diterima Dalam bentuk sertifikat Silahkan Pak Arief Mungkin sudah tidak ada di ruangan ya Iya Baik Pak Arief sudah tidak ada di ruangan Sebelum saya tutup Ini ada Isminar PIKTI kita Untuk minggu depan Itu dengan judul Integrative Care for Kidney Stoon Itu Renal Kalkuli Ada pun nanti speakernya Dr. Saiful Agung SPU Dan juga Dr. Danang Ardianto MKM Baik Bapak Ibu Itu untuk acara kita minggu depan Kita akan ketemu lagi Insya Allah minggu depan Dan untuk hari ini Kita sudah sama saksikan ya Ini adalah satu Apa ya Isminar yang luar biasa Dengan ketulusan Dari Dr. Tri Dan juga tadi Ibu Datali Dan terakhir Saya menikmati Dr. Tri Itu butterfly hug namanya ya Sangat luar biasa Walaupun hanya hitungan menit Itu dampaknya luar biasa sekali Sekali lagi kami Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Narasumber Kepada moderator Dan juga MC Yang hari ini Kita menebar manfaat Buat sesama Semoga PIKTI Semakin berjaya Baik Kita tutup acara kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim Sampai jumpa lagi di depan Bila hitubu wa didaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada MC Mohon pamit